Di alun-alun kota Broken Mountain, banyak sekali penggarap abadi asing berkumpul bersama. Sesekali, mereka akan saling menginjak dan bertabrakan. Namun, bahkan penggarap abadi yang paling impulsif pun tidak memulai perkelahian. Mereka hanya saling melotot dan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, meskipun kerumunan itu bergerak, namun keadaannya benar-benar sunyi. Di bawah tembok giyok yang memantul, mereka hanya mengangkat kepala dan berdiri di atas kaki mereka, atau melakukan mantra penglihatan jarak jauh. Meskipun mereka telah kehilangan semua sikap penggarap abadi di lingkungan yang penuh sesak dan pengap, mereka masih tidak mau melepaskan setiap pemandangan yang berkedip di tembok giyok. Pada saat ini, bagaikan melihat bunga dalam kabut, sebuah pemandangan khusus muncul samar-samar di tembok giyok. Di luar sungai yang melengkung itu, di sebuah pantai kecil di tengah sungai, dua mata air, satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan, bertemu di tempat ini setelah melalui ribuan cobaan dan kesengsaraan. Masing-masing dari mereka pernah berubah menjadi air terjun dan mengalir deras, mengaduk uap air yang pekat. Beberapa dari mereka telah berkumpul menjadi sungai yang mengalir deras tanpa henti. Beberapa dari mereka telah bergabung menjadi danau yang memantulkan segalanya, khidmat dan mantap. Namun saat mereka bertemu, yang ada hanya dua aliran air, satu jernih dan satunya keruh. Yang bening sangat bening, dan bisa melihat pantulan seseorang, yang keruh tebal dan lengket, dengan momentum seribu ton. Satu air jernih dan satu air keruh bertabrakan di tengah sungai. Sesaat, aliran air itu berputar-putar dan bergelombang, seolah-olah akan meloncat keluar dari sungai. Pada saat ini, sang kultifator berjubah hitam yang sedari tadi duduk tak bergerak di pinggir sungai bagaikan sebuah patung, perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menekannya ke bawah dari jauh. Pada saat ini, seolah-olah awan tebal telah menutupi langit, pusaran raksasa yang terbentuk dari pertemuan air bening dan air keruh itu tiba-tiba tertekan kembali ke dalam sungai. Mata air bening dan keruh di kedua sisi masih terus mengalir deras ke dalam pusaran air tanpa henti. Setelah beberapa saat, pusaran air itu telah mengembang lebih dari sepuluh kali lipat. Meski begitu, pusaran yang tampaknya membawa kekuatan tak terbatas itu ditekan dengan kuat di sungai. Tidak peduli berapa banyak mata air yang diserapnya, tidak peduli jenis gelombang apa yang ditimbulkannya, pusaran itu tidak pernah lepas dari genggaman tangan sejenak. Itu jelas gerakan yang paling intens, tetapi memberi orang perasaan diam yang aneh. Di bawah tembok giyok, semua orang terpesona. Antara bening dan keruh, ada perbedaan yang jelas tetapi juga ada rasa hening dalam derasnya air, seolah-olah ada misteri yang tak terbatas di dalamnya. Kedalaman ini mengandung kedalaman sungai yang berkelok-kelok itu sendiri, serta kendali dan pemahaman unik dari orang yang mengendalikannya. Untuk sesaat, itu benar-benar memberikan perasaan mendalam bahwa itu seperti dao surgawi. Itu dia. Itulah orang yang barusan. Keributan tiba-tiba terjadi di antara kerumunan. Beberapa orang yang bermata tajam telah mengenali penggarap berjubah hitam itu. Tanpa diduga, tidak ada yang menegurnya. Mereka yang telah melihat Zhang Fan menerobos tirai air biru tampak menyadari sesuatu. Jelas, mereka juga mengingatnya. Para pendatang baru itu buru-buru bertanya. Untuk sesaat, terjadi kekacauan di lapangan. Selain orang-orang yang berisik itu, ada juga yang tetap diam. Namun, ketika mereka melihat ke arah dinding giyok yang bercermin, ekspresi rumit tanpa sadar muncul di mata mereka. Ada yang iri dan, ada yang dan reflekting mirror jade dan dan dan, dan ada dan dan dan. Di ruang pil berisi air, Zhang Fan tidak menyadari bahwa ia telah menjadi pusat perhatian orang banyak. Tangannya gemetar dan kekuatan tak terlihat bagaikan benang yang ditarik oleh jari-jarinya. Benang-benang itu seperti dayung raksasa perahu naga, mengaduk pusaran air. Ekspresinya sangat terfokus. Pertama, matanya seperti kilat, bersinar terang. Seolah-olah dia bisa melihat melalui pusaran air raksasa dan melihat kebenaran dan misteri di dalamnya. Kemudian, seolah-olah dia memahami sesuatu, matanya perlahan tertutup dan gerakan tangannya berubah lagi. Dari pembatasan yang menekan menjadi bimbingan yang mendukung, dia sama-sama mempertahankan keseimbangan yang tak terlukiskan. Pusaran air keruh di tengah sungai, mengikuti gerakannya, tiba-tiba berubah. Lambat, berat, seolah-olah terbungkus dalam pasir dalam jumlah besar, pusaran air raksasa itu berputar seperti batu kilangan. Dalam putaran yang sangat kental dan padat ini, ada semacam kelegaan, seperti aliran air jernih yang mengalir di atas pasir halus, ringan dan elegan. Yin dan Yang, halus dan terbalik, cepat dan lambat, keruh dan jernih. Keseimbangan yang tak terlukiskan perlahan muncul di tengah sungai. Perasaan itu sungguh aneh, jelas, banyak sekali perubahan yang terjadi setiap saat, tetapi itu memberi orang perasaan tenang dan abadi. Jika seseorang menatapnya dalam waktu lama, mereka bahkan akan merasa ingin muntah. Itu karena pikiran mereka tidak sanggup menanggung konsep yang begitu dalam dan tak terduga. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan menghela napas panjang dan rileks. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa kedua sisi pelipisnya benar-benar tertutup keringat, dan bahkan ada rambut basah yang menempel di dahinya. Tepat pada saat ini, sebuah batu kasar yang tampak terbuat dari kerikil dan memancarkan cahaya kemerahan kemasan tiba-tiba terbang. Waktunya tepat, dan batu itu menghilang ke tengah pusaran tepat saat berputar ke arah yang berlawanan. Hah! Ekspresi Zhang Fan berubah. Ia menoleh dan melihat bahwa biji besi itu telah mendarat di tengah pusaran air. Biji besi itu tidak tenggelam, tetapi seolah-olah ditopang oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Separuhnya berada di bawah air dan separuhnya lagi berada di atasnya. Air itu mengalir dan berputar. Dalam keadaan tak sadarkan diri, biji besi itu tampaknya perlahan mencair ke dalam pusaran air, tetapi ketika ia melihat lebih dekat, biji besi itu tampaknya tidak menyusut sama sekali. Batu Emas Zhang Fan juga memiliki sepotong batu merah ini. Itu adalah sesuatu yang dibelinya saat pertama kali memasuki kota persatuan gembira. Jadi begini cara menggunakannya. Saat Zhang Fan mengerti, dia mendongat dan melihat ahli Pilgui Gu perlahan menarik tangannya. Potongan batu emas itu tidak diragukan lagi dilempar oleh ahli Pilgui Gu. Lemparan yang tampaknya mudah ini adalah sesuatu yang bahkan Zhang Fan, yang secara pribadi telah membentuk pusaran air keruh yang bening, mungkin tidak dapat melakukannya, apalagi orang lain. Mungkin hanya ahli Pilgui Gu yang dapat melakukannya dengan mudah. Mungkin karena merasakan tatapan Zhang Fan, ahli Pilgui Gu menoleh ke belakang. Saat tatapan mereka bertemu, ahli Pilgui Gu mengangguk sedikit dengan sedikit kekaguman di matanya. Bagaimana pusaran air ini, yang seperti sungai dan luo tai chi, dapat terbentuk dengan mudahnya. Penampilan Zhang Fan memang membuatnya melihatnya dalam sudut pandang baru. Melihat ini, Zhang Fan tidak menunjukkan ekspresi tersanjung. Dia juga mengangguk sedikit dan dengan cepat menarik kembali pandangannya. Dia kembali fokus pada pusaran air dan tidak terganggu. Melihat hal ini, kekaguman di mata Master Pilgui Gu menjadi lebih intens. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dari Zhang Fan dan menyapu seluruh ruang Pil. Dalam sekejap, tindakan, hasil, dan kemajuan semua orang tertangkap dalam tatapannya. Tidak jauh dari sana, seorang kultifator pendirian yayasan setengah baya yang kurus kering seperti monyet kebetulan bertemu dengan tatapan Master Pilgui Gu. Dia segera menjadi bersemangat dan menganggukkan kepalanya serta membungkuk dengan senyum menyanjung. Saat dia teralihkan, aliran air di depannya tiba-tiba melaju kencang seperti kuda liar yang lepas kendali. Ah! Teriakan pendek terdengar. Itu adalah reaksi naluriah sang kultifator kurus saat ia merasakan ada yang tidak beres. Huff! Ahli Pilgui Gu melambaikan tangannya di lengan bajunya seolah sedang memainkan pipa. Hembusan angin yang tak terlihat menyapu, menyapu pembudidaya kurus itu sebelum melemparkannya keluar dari penghalang air biru. Kemudian, seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di atas air, lapisan-lapisan riak muncul di bagian sungai yang menjadi tanggung jawab petani kurus itu. Riak-riak itu dengan cepat menyebar dan menstabilkan aliran sungai seperti bendungan. Itulah yang dilakukan oleh ahli Pilgui Gu. Begitu dia melempar kultifator kurus itu keluar, dia mengambil alih kendali air. Melihat bagaimana dia melakukannya dengan santai, bahkan jika dia menambahkan beberapa poin lagi, dia tidak akan mampu melakukannya. Faktanya, kultifator kurus ini bukanlah yang pertama, dan dia juga bukan yang terakhir. Tanpa perlu perintah dari ahli Pilgui Gu, beberapa kultifator berpakaian hitam dan putih berdiri dan berjalan ke tempat kosong. Kemudian, mereka mengambil alih kendali layar air dari tangannya. Orang-orang ini adalah murid-murid Master Pilgui Gu, dan mereka juga adalah penggantinya. Titik-titik Lebih dari 300 kultifator Foundation Establishment dan seorang Grand Master Core Formation dari Dow of Alchemy terus meramu selama setengah bulan. Akhirnya, tibalah saatnya bagi mereka untuk berhasil. Mata air spiritual dengan berbagai khasiat obat dan ramuan spiritual yang diolah sendiri oleh Master Pilgui Gu, semuanya dituangkan ke dalam kuali. Ini adalah langkah terakhir. Jelas, hanya ahli Pilgui Gu yang bisa melakukannya. Jika sebelumnya ada kesalahan, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jika sekarang ada kesalahan, maka kerja keras ratusan orang akan sia-sia. Di bawah tatapan gugup semua orang, ahli Pilgui Gu tiba-tiba berdiri dan menghantamkan telapak tangannya ke kuali. Sudah selesai. Hampir pada saat yang sama, pikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Ledakan Setelah ledakan keras, tutup kuali itu terbang tinggi. Ratusan titik cahaya melesat keluar dari kuali itu seperti dewi yang menaburkan bunga atau gunung berapi yang meletus. Pada saat yang sama, aroma yang sangat kaya dan memabukkan memenuhi seluruh ruangan Pil berisi air. Benar-benar sudah selesai. Alkemis Guigu melambaikan tangannya dengan santai dan semua ramuan yang dimuntahkan seperti burung-burung yang lelah kembali ke hutan. Mereka semua dikumpulkan ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia berkata dengan lemah. Setengah bulan kemudian, di sini dan sekarang. Beristirahatlah dengan baik. Sebelum dia selesai bicara, sesosok tubuh melintas dan menghilang tanpa jejak dihadapan sekitar 300 orang kultifator pendirian fondasi. Kalimat pertama mengatakan bahwa dia akan membuka kembali kuali untuk memurnikan Pil dalam waktu setengah bulan. Namun, kalimat kedua tampaknya menasihatinya. Semua orang tahu apa maksudnya. Oleh karena itu, meskipun ahli Pil Guigu telah pergi, kerumunan itu tidak bubar. Sebaliknya, mereka semua duduk di tanah dan mulai berpikir. Namun, itu hanya setengah bulan. Daripada terburu-buru, akan lebih baik untuk tetap berada di tempat yang paling tepat ini dan menggunakan kesempatan terbaik ini untuk merenungkannya. Hanya dengan begitu kesempatan ini tidak akan terbuang sia-sia. Hal yang sama juga terjadi pada Zhang Fan. Pada saat ini, pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya dalam benaknya berubah maju-mundur seperti lentera. Dan itu seperti pusaran besar yang dapat menarik seluruh pikirannya ke dalamnya setiap saat. Penatu aku, bantu aku melindungiku. Dia memberi instruksi dengan hati-hati dan duduk dengan kaki disilangkan. Dia menutup semua indranya dan membenamkan pikirannya. Wawasan selama setengah bulan mengalir seperti mata air di atas batu. Baik yang abadi maupun yang fana memiliki pengalaman yang sama. Jika mereka tenggelam dalam sesuatu, mereka tidak akan tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika mereka bangun, mereka sering berseru bahwa mereka tidak tahu waktu. Menyedupil selama setengah bulan, memahaminya selama setengah bulan, mengulangi prosesnya. Tanpa disadari, enam siklus telah berlalu. Setengah tahun telah berlalu. Mata air cornukopia perlahan mengering. Bahan-bahan spiritual yang awalnya menumpuk seperti gunung juga habis. Hanya sekitar 300 orang kultifator foundation establishment yang tersisa di ruang pil, hati mereka dipenuhi kelelahan. Mereka duduk dengan tenang dan mengangkat kepala untuk melihat ke arah panggung di udara. Di sana, ahli pil Guigu mengumpulkan pil spiritual untuk terakhir kalinya. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, 10 tahun adalah sebuah siklus. 10 tahun kemudian, mata air spiritual yang mengandung air akan dapat memberikan efek yang sama lagi. Jika takdir mengizinkannya, kembalilah dalam 10 tahun. Anggap saja ramuan ini sebagai hadiah atas usahamu. Begitu dia berkata demikian, 300 botol Guigu berterbangan dan mendarat di depan para pembudidaya bangunan pondasi. Zhang Fan mengambilnya dan menciumnya. Dia tahu bahwa itu adalah pil spiritual yang mereka buat untuk pertama kalinya. Setengah tahun kemudian, meskipun mata air spiritual tidak lagi efektif, ia akan tetap meletus lagi. Pada waktu itu, muridku akan datang dan menjadi tuan rumahnya. Jika Anda bersedia, Anda juga dapat berpartisipasi. Tatapan semua orang tertuju pada para kultifator berjubah hitam dan putih. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah murid-murid master pil Guigu. Mereka tidak tahu apakah yang lainnya akan datang lagi, tetapi Zhang Fan tidak akan datang. Meskipun setengah tahun bukanlah waktu yang lama, di bawah perhatian alkemis Guigu, dia hampir menyelesaikan semua proses seni pil berisi air. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengenalnya, dia bisa mengatakan bahwa dia memiliki pemahaman umum tentangnya. Itu sudah cukup. Dengan itu, lagu berakhir dan kerumunan bubar. Zhang Fan berdiri, memberi hormat kepada master pil Guigu dari jauh, lalu pergi bersama orang banyak. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah mendalami ilmu alkimia. Sekarang setelah dia mengingatnya kembali, dia merasa itu sudah lama sekali. Namun, setengah tahun ini sepadan hasilnya. Awalnya dia mengira bahwa satu-satunya hal yang baik tentang Dow of Mining Pils adalah dapat mengubah emas dan batu menjadi pil. Dia tidak menyangka ternyata tidak sesederhana itu. Mengambil contoh penyempurnaan pil hebat milik ahli pil Guigu, jumlah pil yang mengerikan dan tingkat keberhasilan yang mengejutkan membuat Zhang Fan terdiam. Tidak mengherankan jika kota gunung patah ingin mendistribusikan pil-pil ini dan menjualnya. Jika mereka benar-benar menghabiskan semuanya, dalam waktu kurang dari setahun, tidak kurang dari sepuluh kota besar akan datang untuk menyerang mereka. Ini sungguh patut diirikan. Pencapaian yang mengerikan seperti itu, tentu saja, dibantu oleh saripati mata air spiritual berisi air yang muncul setiap sepuluh tahun sekali, dan keterampilan alkimia luar biasa dari ahli pil Guigu sebagai fondasinya, tetapi cara menambang pil itu sendiri juga misterius. Apakah dikombinasikan dengan keterampilan alkimia di permukaan atau dilengkapi dengan teknik pil transformasi sembilan, itu akan menjadi dunia yang benar-benar baru. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tak dapat menahan rasa gatal di hatinya. Ia tak sabar untuk secara pribadi memurnikan satu kuali pil untuk menguji hasiatnya. Sayangnya, masih ada sesuatu yang kurang di tangannya. Kuali pil, air mengandung mata air spiritual. Mungkin hanya ada satu tempat seperti ruang inkubasi pil air di dunia inti yang luas ini, bukan? Terlebih lagi, hal itu membutuhkan terlalu banyak material spiritual. Jika bukan karena pemurnian berskala besar, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh satu orang. Jika gagal sekali atau dua kali, itu sudah cukup untuk membuat keluarga bangkrut. Biasanya, saat memurnikan pil, ada kuali pil khusus, yaitu air yang mengandung mata air spiritual. Arah yang dituju Zhang Fan adalah daerah paling makmur di seluruh kota Broken Mountain. Tentu saja, ada banyak toko besar di sana. Seharusnya tidak ada kekurangan mata air spiritual yang mengandung air. Saudara Zhang, mengapa Anda terburu-buru? Suara yang familiar terdengar dari belakang. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentikan langkahnya. 302. Saudara Zhang, mengapa Anda terburu-buru? Langkah kaki Zhang Fan tak dapat ditahan lagi. Ia menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian putih. Sosoknya anggun dan langkahnya ringan. Tidak peduli apa yang diinjaknya, ia akan seperti angsa yang terbang di permukaan air, dan perasaan melayang seperti bidadari pun muncul. Su Xinling. Zhang Fan diam-diam mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak menyukai wanita yang memiliki keinginan kuat untuk berkuasa. Bahkan ketika dia berinteraksi dengan mereka secara normal, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia selalu merasa bahwa ada seseorang di sekitarnya yang selalu merencanakan dan memanfaatkannya. Itu sangat melelahkan. Su Xinling mendekat dan bertanya sambil tersenyum, Kakak, apakah kamu memperoleh sesuatu dalam enam bulan terakhir? Saya memperoleh banyak hal. Zhang Fan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Su Xinling mengerutkan kening seolah-olah dia tidak terbiasa dengan nada acuh-ta'acuh dan jauh seperti itu. Segera, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia melihat ke depan dan berkata, Saudaraku, apakah kamu mencari kuali eliksir yang bagus? Itu benar. Zhang Fan tidak menyangkalnya dan berkata terus terang. Dia tidak merasa heran jika Su Xinling dapat menebak hal ini. Hampir semua orang, setelah setengah tahun belajar, akan memiliki keinginan untuk mencobanya. Kuali eliksir berisi air sangat berbeda dari kuali eliksir biasa. Mereka yang tidak ahli dalam pemurnian eliksir semacam ini tidak akan selalu membawanya. Saat ini, kemungkinan besar kuali eliksir dibeli di tempat ramai dengan toko-toko. Anehnya, setelah mendengar bahwa dia benar-benar membutuhkan kuali ramuan, wajah Su Xinling menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia lalu berkata, itu yang terbaik. Xinling, aku punya berita. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mendengarnya. Tanpa menunggu jawaban Zhang Fan, dia melanjutkan, ini tentang kuali eliksir tingkat menengah. Hmm. Kuali eliksir kelas menengah. Ketertarikan Zhang Fan benar-benar terusik. Kualitas eliksir cauldron berhubungan langsung dengan tingkat keberhasilan dan kualitas eliksir. Ini adalah dua masalah yang paling krusial, jadi dia harus berhati-hati. Jenis eliksir cauldron ini berbeda dengan artefak eliksir lainnya. Secara umum, eliksir cauldron dapat dibagi menjadi dua kategori, non-grade dan standar. Tak perlu dikatakan lagi, kuali pil biasa tidak membantu alkimia itu sendiri. Kuali itu hanya menyediakan alat yang dapat digunakan untuk memurnikan pil. Setelah naik pangkat, segalanya akan sangat berbeda. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa nilainya akan meningkat seratus kali lipat. Khususnya, kuali pil kelas menengah ke atas sebagian besar berada di tangan para alkemis. Selain itu, permintaan untuk benda-benda seperti kuali pil tidak terlalu kuat, dan tidak sebagus alat sihir dan alat roh biasa. Kuali pil mudah hancur dalam pertempuran, jadi sangat langka di pasaran. Bahkan jika sesekali terlihat, harganya akan sangat tinggi. Jika dia berada di Provinsi Kin, dengan koneksinya di enam perusahaan dagang besar, dia pasti bisa membeli beberapa barang langka dan bagus. Sebuah kuali pil kelas menengah tidak akan menjadi masalah. Namun, hal yang berbeda terjadi di dunia inti. Untuk barang sebagus itu, dengan harga yang sama, menjualnya kepada seorang kenalan bisa mendatangkan keuntungan. Biasanya, pemilik toko tidak akan menjualnya kepada orang asing. Awalnya, dia hanya ingin membeli kuali pil kelas rendah dengan harga tinggi untuk mengatasinya, lalu menunggu kesempatan. Tanpa diduga, saat Su Xinling membuka mulutnya, itu adalah berita tentang kuali pil kelas menengah. Apa artinya ini? Zhang Fan curiga. Namun, seperti kata pepatah, orang yang terampil itu berani. Dia benar-benar tidak peduli dengan orang seperti Su Xinling. Dia hanya sedikit meluruskan ekspresinya dan berkata, Perisu, tolong bicara. Aku mendengarkan. He he, sebetulnya aku dititipi seseorang, jadi aku hanya berusaha sebaik mungkin. Setelah itu, Su Xinling tanpa lelah menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Ternyata, kuali pil kelas menengah yang dia sebutkan sebenarnya adalah artefak kuno yang diwariskan oleh keluarga kultifator di kota Broken Mountain, keluarga Yan. Leluhur keluarga Yan memiliki status tertentu di kota Broken Mountain. Namun, tidak peduli seberapa hebat fondasinya, fondasi itu tidak dapat menahan keturunan yang tidak berbakti. Dalam beberapa generasi terakhir, tidak ada satupun keturunan langsung yang memiliki akar spiritual yang cukup. Bagi keluarga petani, ini adalah tindakan tidak berbakti yang paling besar. Tidak mudah bagi bibit yang baik untuk muncul di generasi ini. Tanpa diduga, mereka terlalu berhasrat untuk sukses dengan cepat dan memberikan bibit yang baik itu banyak pil yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pada akhirnya, ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan pergi ke arah yang berlawanan. Pada akhirnya, akar bibit itu rusak. Lagi pula, bagian yang rusak tidak dapat disembuhkan dengan pil biasa. Kalau tidak, mengapa mereka harus membayar harga seperti itu? Binatang yang melekatkan jiwa, mutiara penenang jiwa. Selama kamu bisa mendapatkan mutiara penenang jiwa, keluarga Yan bersedia memberimu kuali pil kelas menengah. Su Xinling mengeluarkan gulungan batu diok dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Dia melanjutkan, keluarga Yan juga meminta beberapa pembantu. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator asing, tapi, matanya melirik ke sana kemari. Ekspresinya yang awalnya dingin dan sombong sebenarnya menunjukkan sedikit pesona. Namun, dengan tingkat kultifasimu, itu akan mudah. Zhang Fan mengambil gulungan giyok itu dan memeriksanya sebentar. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Terima kasih, Perisu. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Asalkan kamu tidak membantu adikku yang mengecewakan ini untuk membuatku marah, aku akan sangat berterima kasih. Xinling akan pergi dulu. Saya doakan kesuksesan Anda. Begitu dia selesai berbicara, Su Xinling tertawa kecil. Jari kakinya menyentuh tanah dan dia melayang pergi. Tak lama kemudian, dia menghilang di antara kerumunan. Memainkan gulungan batu giyok di tangannya, wajah Zhang Fan tiba-tiba menunjukkan sedikit ejekan. Anak muda, gadis kecil ini, haruskah aku memanggilnya pintar atau bodoh? Suara pendeta tahu ku terdengar. Kedengarannya seperti dia sedang mengajukan pertanyaan, tetapi nadanya penuh dengan ejekan. Mustahil bagi siapapun untuk salah paham padanya. Tentu saja dia bodoh. Ejekan di wajah Zhang Fan semakin tebal, dan dia tanpa ampun memberikan penilaian seperti itu. Jika kata-kata ini didengar oleh Su Xinling, yang sangat bangga dan menganggap dirinya sebagai eksistensi seperti seorang putri, bukan tidak mungkin dia akan mati karena marah saat itu juga. Metode Su Xinling hanya cocok untuk anak-anak. Dia hanya bermain dengan seorang pemuda seperti Su Fan yang belum pernah melihat dunia, tetapi dia menggunakannya untuk pamer di depan Zhang Fan. Dia benar-benar ceroboh. Rencananya tidaklah rumit. Jika berhasil, dia akan membantunya. Dengan begitu, Zhang Fan tidak akan melawannya di masa mendatang. Jika gagal, akan lebih baik lagi. Dia bisa menggunakan binatang buas dan kultifator asing untuk menyingkirkannya dan memotong salah satu lengan Su Fan. Apakah ada hal baik seperti itu di dunia? Sepertinya ada keuntungan dalam keberhasilan dan kegagalan. Padahal, dia ragu-ragu. Dia bukan orang yang bisa mencapai hal-hal hebat. Zhang Fan tanpa ampun memberinya sebuah kesimpulan. Jika dia benar-benar ingin membantunya, dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan binatang buas itu dan menukarnya dengan kuali kelas menengah. Dengan begitu, dia akan membantunya. Bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia harus tetap pergi bersamanya. Jika dia ingin terbebas dari masalah di masa depan, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengambil risiko. Sekarang, dia menggantungkan harapannya pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Sangat mudah bagi orang lain untuk mengetahui niatnya. Dia akan terdorong ke sisi yang berlawanan dengan sia-sia. Dia benar-benar bodoh. Melihat bahwa dia tidak mempermainkan masalah tetua sekte luar, dia pikir dia adalah orang yang kuat. Dia tidak menyangka dia hanya pintar. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan segera melupakan masalah Su Xinling. Ia merenung sejenak dan berjalan ke arah asalnya. Meskipun dia sangat meremehkan rencana Su Xinling, dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk menukarnya dengan kuali kelas menengah itu. Kuali kelas menengah sangat menggoda bagi Zhang Fan. Namun, di mata para kultifator formasi inti, itu tidak cukup menarik. Dengan status mereka, tidak sulit bagi mereka untuk membelinya di toko besar. Hal-hal biasa lainnya tidak ada di matanya. Itu sepenuhnya bisa dilakukan. Pada saat ini, dia tengah berjalan menuju toko untuk mengambil barang-barang berupa binatang buas, terutama binatang pengikat jiwa dan mutiara penenang jiwa. Meskipun ekspresinya tidak berubah ketika Su Xinling menyebutkan masalah ini, seolah-olah dia tahu apa yang sedang terjadi, dia sebenarnya bingung. Bagaimanapun, dia baru berada di inti dunia untuk waktu yang singkat. Satu-satunya binatang buas yang dia temui adalah yang digunakan Su Fan untuk menarik kereta. Bagaimana dia bisa tahu detail binatang buas lainnya? Meskipun dia tidak terlalu mempedulikannya, dia tetap harus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Panduan binatang buas Inilah tujuan perjalanannya. Binatang yang melekatkan jiwa adalah jenis binatang buas yang istimewa. Binatang ini dikenal karena keanehannya dan sangat langka. Tubuhnya bisa berada di antara tubuh asli dan palsu. Ia tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan dan pandai mengubah tubuh asli menjadi tubuh palsu. Ia bisa menempel pada jiwa binatang buas lain dan menggunakannya untuk mengendalikan tubuh itu seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri. Dengan kata lain, kemampuan bertarung binatang buas ini tidaklah tetap. Semuanya tergantung pada binatang buas yang ditawannya. Dari titik ini, binatang yang melekatkan jiwa sebenarnya agak mirip dengan ulat sutra. Perbedaannya adalah ia tidak dapat mengendalikan lebih dari satu target. Selain itu, jika kekuatan jiwa target melebihi daya tahannya, ia juga tidak akan berhasil. Faktanya, hanya binatang buas tingkat rendah yang hampir tidak memiliki kecerdasan yang dapat berhasil melekat pada jiwanya. Kekuatannya yang sebenarnya tidaklah kuat. Hanya saja ia aneh, sulit dilihat, dan sulit dibunuh. Mutiara yang disebut sebagai mutiara penenang jiwa adalah mutiara yang terkondensasi dalam pikiran binatang yang melekat pada jiwa. Mutiara itu dikatakan sebagai sumber kekuatan magis binatang yang melekat pada jiwa. Bagi para kultifator abadi, mutiara itu memiliki efek menstabilkan pikiran dan melindungi jiwa. Tidak mudah diserang oleh pikiran dan jiwa. Kalau saja dia memakai benda ini di luar pasar sekte karakteristik Dharma hari itu, dia tidak perlu bergantung pada bola kekacauan untuk menghindari lolongan yang melahap jiwa. Sambil perlahan menyimpan slip giyok yang baru dibeli di tangannya, Zhang Fan merenung sejenak. Tubuhnya bergerak, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju tempat di mana pilar api suci tidak dapat menerangi. Terdengar suara gemuruh seperti guntur di musim panas. Dengan cahaya putih keperakan, benda itu menggelinding menembus awan magnetik yang luas, menyebarkan suara yang menggetarkan ini hingga jauh. Setelah itu, hujan lebat turun seperti tirai, menutupi langit dan bumi, menyebabkan semuanya terasa mengantuk. Jarak pandang hanya bisa mencapai 10 hingga 20 kaki. Penduduk dunia inti sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Musim hujan magnetik yang terjadi setiap setengah tahun sekali hanya akan menghasilkan hujan lebat dalam beberapa jam pertama. Setelah periode ini, hujan akan berubah menjadi gerimis. Meskipun berlangsung selama enam bulan, hujan tidak akan banyak memengaruhi kehidupan. Bagi para pembudidaya abadi, bahkan tirai hujan di depan mereka yang tampaknya membelah langit dan bumi bukanlah apa-apa. Garis merah menyala melewati tirai hujan seperti naga yang menyala-nyala. Suaranya yang merobek udara tidak dapat ditutupi bahkan oleh guntur. Kemanapun ia lewat, lingkaran-lingkaran tetesan air hujan terlempar ke atas, seperti jejak yang ditinggalkan oleh ekor naga. Itu dia. Melihat kekejauhan, di perbatasan langit dan bumi, samar-samar terlihat garis samar sebuah lembah kecil. Tampak ada tiga titik hitam kecil berdiri di atasnya. 303. Di bawah hujan deras, tiga sosok berdiri di luar lembah berbentuk cincin. Hujan deras itu setebal lengan anak-anak. Jika kepala orang biasa terkena hujan deras itu, itu akan seperti batu yang jatuh dari langit. Mereka yang mampu bertahan tanpa cedera dalam keadaan seperti itu tentu saja bukan orang biasa. Mereka tampaknya tidak melakukan apapun, tetapi ketika hujan turun, seolah-olah ada perisai cahaya tak kasat mata yang menghalanginya, mencegahnya menyentuh tubuh mereka. Bahkan tanah di bawah kaki mereka kering, yang sangat tiba-tiba di tanah berlumpur seperti rawa. Hai! Mengapa kalian berdua orang luar ikut campur? Ini masalah kota Broken Mountain, kami tidak butuh orang luar sepertimu untuk campur tangan. Sebuah suara yang tidak penting tiba-tiba terdengar di tengah gemericik hujan. Orang yang berbicara adalah seorang kultifator muda berusia 20-an atau 30-an. Penampilannya sopan dan pakaiannya sangat indah. Setiap sudut pakaiannya disulam dengan renda emas yang indah. Sayang sekali orang ini memakai bedak dan dupa, sehingga ia tampak berminyak dan tidak menarik. Matanya terus-menerus bergerak tanpa fokus, yang benar-benar merusak citranya. Ketika kota Broken Mountain disebut-sebut, pemuda yang berminyak dan berwajah pucat itu akhirnya mengarahkan pandangannya kedua orang pembudidaya lainnya untuk pertama kalinya. Namun, tatapannya bahkan lebih menjijikan. Sikapnya yang merendahkan membuat tatapannya seolah-olah merupakan bentuk belas kasihan. Hm! Nak! Kamu mau mati! Begitu suara kultifator muda itu jatuh, tiba-tiba terdengar dengusan dingin, diikuti oleh nada yang menakutkan. Tidak seorang pun akan meragukan makna di balik kata-katanya. Sang pembudidaya muda awalnya melotot marah, tetapi kemudian secara naluriah mengalihkan pandangannya. Pihak lainnya adalah seorang kultifator yang usianya tidak diketahui. Wajah dan rambutnya pucat pasi, dan tampaknya tidak ada daging atau darah di wajahnya. Dia hanya tinggal kulit dan tulang, dan tampak seperti tengkorak. Matanya, khususnya, sesekali memancarkan cahaya hijau, seperti cahaya yang berpendar di kuburan massal. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa gugup. Pandangannya beralih ke bawah, hanya untuk melihat jubah hitam besar menutupi tubuhnya yang tinggi dan kurus. Sesekali, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan jubah hitam itu menempel erat di tubuhnya. Orang bahkan bisa samar-samar melihat jejak tulang rusuknya. Bagaimana ini manusiawi? Itu jelas merupakan kerangka hidup. Penampilan yang aneh, ekspresi yang jahat, dan kata-kata yang menakutkan menyebabkan sang kultifator muda menjadi malu sejenak, tidak berani menjawab. Dengan sangat cepat, dia kembali sadar. Seolah-olah dia malu akan kepengecutannya sebelumnya, dia berteriak dengan marah. Kau lah yang ingin mati. Hari ini, aku akan membiarkan kalian, orang desa, menyaksikan kekuatan seorang pembudidaya gunung yang patah. Sambil berbicara, ia membalikkan tangannya, dan beberapa bola kuning tanah seukuran buah kenari muncul di tangannya. Ia tampak hendak membuangnya. Kultifator berjubah hitam itu mengejek dan dia juga mengeluarkan sebuah bendera dan memegangnya di tangannya. Ada ekspresi, datanglah jika kau punya nyali di wajahnya. Melihat itu menyebabkan kemarahan kultifator muda itu membumbung tinggi ke langit. Bola kuning tanah di tangannya bersinar terang dan gelombang energi yang dahsyat naik. Kedua saudaraku, kedua saudaraku, mari kita bicarakan ini. Tepat saat mereka berdua hendak menghunus pedang, seorang kultifator pendek dan gemuk lainnya mencoba membujuk mereka. Orang ini tampaknya sudah setengah baya. Tubuhnya yang gemuk begitu gemuk sehingga lehernya hampir tidak terlihat, dan ada kepala besar di atasnya. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di atasnya, dan tubuhnya berkilau dan berkilau. Bahkan di malam hujan yang suram ini, tubuhnya memantulkan cahaya dari waktu ke waktu. Kita semua di sini untuk membunuh binatang buas. Mengapa kita harus merusak persahabatan kita? Tunggu, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Perkataan pendek dan gemuk itu bisa dianggap tepat sasaran. Ngomong-ngomong, orang ini cukup baik. Sebelumnya, perkataan kultifator muda itu juga telah memarahinya. Sudah cukup baik bahwa dia tidak memukul kultifator muda itu saat dia terjatuh dan bersekongkol dengan kultifator berjubah hitam, apalagi maju untuk menengahi. Hmm. Enyah. Sayangnya, niat baiknya dianggap sebagai niat jahat. Terjepit di antara mereka berdua, dia merasakan gelombang tekanan yang tak terlihat. Jelas bahwa mereka berdua bisa menyerang kapan saja. Melihat penampilan mereka yang kejam dan sembrono, salah satu dari mereka jahat dan kejam, mereka mungkin tidak akan peduli padanya saat mereka mulai berkelahi. Kultifator bertubuh pendek dan gemuk itu hanya bisa tersenyum pahit dan minggir. Jika dia selangkah lebih lambat, maka mediator mungkin sudah melangkah maju untuk bertarung. Benar saja, begitu dia minggir, awan yinki yang pekat berubah menjadi binatang buas seperti harimau raksasa dan menerkamnya. Kultifator berjubah hitam itulah yang menyerang lebih dulu. Di dalam binatang awan raksasa, suara-suara mengerikan terdengar. Bayangan humanoid yang sunyi berkedip-kedip, seolah-olah terbentuk dari roh-roh yin yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum binatang raksasa itu menerkamnya, aura dingin telah menyelimuti kultifator muda itu. Pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan dimakan oleh roh yin yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya memucat dan dia menjerit aneh. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan bola yang memancarkan cahaya yang mirip dengan cahaya bumi. Meskipun bola-bola ini seukuran kacang kenari dan dapat memenuhi telapak tangan seseorang dengan tiga hingga lima bola, bola-bola ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan binatang awan raksasa di depannya. Bahkan, bola-bola ini tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Di bawah naungan bayangan yang mengerikan, bola-bola kuning tanah itu menghilang dalam sekejap. Seperti ngengat yang terbang ke dalam api, mereka terbang langsung ke mulut binatang awan raksasa. Meledak, meledak, meledak. Wajah sang petani muda berseri-seri ketika dia berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi, samar-samar beresonansi dengan guntur di langit. Momentumnya begitu hebat sehingga bahkan tirai hujan di langit pun runtuh. Pada saat yang sama dengan suara gemuruh, beberapa bola cahaya kuning tanah meledak dari tubuh binatang awan raksasa dan mencabik-cabiknya. Binatang besar itu terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak mengalami cedera fatal. Ia hanya berubah menjadi rohin yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Lima Sekte Guntur, Guntur Ilahi Bumi Kultifator berjubah hitam itu terkejut sesaat, tetapi dia segera pulih, seolah-olah dia tidak peduli dengan tiga sekte utama kota Gunung Patah. Dia melambaikan tangannya dan bendera di tangannya bergetar hebat, siap menyerang. Pada saat ini, entah itu si kultifator gemuk dan botak yang hanya bisa menonton tanpa daya, atau kultifator berjubah hitam dan kultifator muda yang bagaikan ayam aduan, mereka semua berhenti sejenak, lalu menoleh ke langit. Mengikuti arah pandangan mereka, mereka melihat kilatan cahaya merah di perbatasan langit dan bumi. Cahaya itu menerobos langit dengan kekuatan yang tak terhentikan. Begitu suara siulan itu memasuki telinga mereka, orang yang datang itu mendarat di depan lembah kecil itu seperti meteor dengan api yang tak berujung. Dalam sekejap, cahaya itu memudar dan seorang kultifator berjubah hitam yang diselimuti cahaya merah muncul di samping ketiga orang itu. Itu Zhang Fan. Begitu mendarat, tatapan Zhang Fan menyapu ketiga orang di lapangan. Baru saja, dia samar-samar melihat keributan di sini dari jauh, jadi dia tentu tahu bahwa mereka tidak berhubungan baik dan mungkin sedang bertengkar. Tapi kenapa? Ekspresinya tidak berubah, dan dia hanya berdiri di sana seolah-olah dia tidak khawatir akan terpengaruh oleh pertempuran itu. Nak, minggirlah dari jalanku. Kalau tidak, jangan salahkan kakek Gui karena telah menjagamu juga. Di antara ketiga orang itu, kultifator berjubah hitam adalah yang pertama bereaksi. Sebelumnya, binatang awan raksasa itu lengah dan dihancurkan oleh petir ilahi bumi milik kultifator muda itu. Dia benar-benar marah dan tidak sabar untuk melampiaskan amarahnya. Dia ingin memberi makan kultifator sekte lima petir itu kepada jiwa ilahi, jadi dia berbicara dengan kasar. Ketika Zhang Fan muncul, dia membuat keributan. Namun, ketika dia melihat bahwa kultifator lainnya juga berada di tahap tengah alam pembentukan pondasi, dia tidak menganggapnya serius. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak melihat kultifator muda itu lagi. Dia mengjelat bibirnya dan menatap kultifator muda itu dengan ekspresi ganas. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kultifator muda itu menangis dan memohon belas kasihan saat jiwa ilahi melahapnya. Hmm. Ekspresi aneh melintas di wajah Zhang Fan. Awalnya dia tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, tetapi kata-kata kultifator berjubah hitam itu agak terlalu kasar. Jika hanya itu, dia tidak perlu berperang, tapi tatapan Zhang Fan mengamati langit yang penuh dengan hantu. Dia mengerutkan kening dan fokus pada kultifator berjubah hitam. Dia berhenti sejenak ketika dia melihat bendera di tangan kultifator berjubah hitam, dan penampilannya yang seperti kerangka. Merasakan tatapannya, kultifator berjubah hitam itu tertawa dan berkata, apa? Kau ingin bertarung dengan kakek Gui juga? Zhang Fan menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia menatap lurus ke matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekte tulang putih. Penampilan kultifator berjubah hitam, artefak Dharma, dan cara dia mengendalikan jiwa ilahi semuanya mirip dengan yang dia lihat di pasar sekte karakteristik Dharma setahun yang lalu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia berjalan di jalan yang sama dengan kurcaci yang mati di tangannya. Dia mungkin penerus sekte tulang putih sempurna. Alasannya adalah karena para kultifator dari tiga kota di kota tulang putih seharusnya sedang membangun kembali reruntuhan di tanah Provinsi Kin. Bagaimana mungkin ada ikan yang lolos dari jaring? Itu benar. Kakek adalah murid sekte tulang putih sempurna. Jika kau takut, minggirlah, kata kultifator berjubah hitam itu tanpa ragu. Kultifator berjubah hitam itu berkata terus terang. Sebenarnya, dengan amarahnya yang membara, dia pasti sudah menyerang, jadi mengapa dia berkata begitu? Namun, jika dia menyerang sekarang, itu akan menjadi satu lawan dua. Keduanya adalah kultifator tahap tengah Foundation Establishment, jadi dia tidak yakin bisa menang. Tidak akan terlambat bagiku untuk berurusan denganmu setelah aku mengurus anakku yang berminyak itu. Sang kultifator berjubah hitam tanpa sadar menjilati bibirnya dan berpikir. Sejak semua kultifator dari kota tulang putih pergi setahun yang lalu, hari-harinya menjadi tidak menyenangkan. Sebagian besar kultifator yang ditemuinya memandangnya dengan jijik dan mengejek. Bahkan orang buta pun bisa merasakan jijik dan jijik di mata mereka. Namun, dia tidak memiliki pendukung dan tidak berani bertindak gegabuh. Kultifator berjubah hitam, yang terbiasa bertindak lancang karena sekte tulang putih sempurna, sangat dirugikan. Dia sering menyesal tidak bisa muncul ke permukaan. Sekarang dia berada di hutan belantara, bahkan jika dia membunuh para pembudidaya ini, tidak seorang pun akan tahu bahwa dialah pelakunya. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk melampiaskan kekesalannya. Perbedaan status antara surga dan bumi membuatnya merasa gila. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi sosok seperti iblis. Itu bagus. Zhang Fan bergumam. Suaranya sangat pelan hingga hampir tak terdengar. Jubahnya berkibar seolah ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam tubuhnya. Identitas murid sekte tulang putih dan mulut bau yang selalu memanggilnya, kakek, telah melanggar tabunya. Sekarang setelah identitasnya dikonfirmasi, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Zhang Fan berkata acuh-ta'acuh dengan kilatan dingin di matanya. Kamu, lakukan itu. 304. Kamu, lakukan gerakan. Nada bicara Zhang Fan acuh-ta'acuh dan dia bahkan tidak memandangnya, seolah-olah dia seekor semut yang bisa diinjak-injak sampai mati hanya dengan satu langkah. Rasanya seperti dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mati dan jika dia tidak segera bertindak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak. Tidak ada emosi lain dalam kata-katanya, hanya penghinaan yang terang-terangan. Apa? Sang kultifator berjubah hitam tidak mempercayai telinganya dan kemudian dia tertawa karena marah. Bagus, bagus. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Beraninya kau berbicara dengan sombong. Begitu dia selesai berbicara, dia benar-benar lupa tentang kultifator muda dari sekte lima petir. Dia tertawa aneh dan melambaikan bendera tulang putih di tangannya. Pada saat yang sama, hantu-hantu yang tersebar di seluruh langit tiba-tiba mengelilinginya seolah-olah mereka telah menerima perintah dari raja. Paradeh hantu malam, setan hantu. Ha! Hantu yang tak terhitung jumlahnya dan bendera tulang putih tampaknya terhubung oleh benang tak kasat mata. Dalam sekejap, mereka seperti boneka yang menari secara kacau mengikuti gerakan kultifator berjubah hitam. Mereka saling bertabrakan dan menyatu. Gambar-gambar aneh dan mengerikan dari binatang buas dan setan pun muncul. Semua jenis suara menakutkan dan mencekam langsung memenuhi area dalam radius beberapa ratus meter. Iblis hantu. Menarik. Zhang Fan bukan saja tidak menunjukkan rasa takut, ia bahkan mengamati dengan penuh minat. Iblis ilusi Jiwayin ini agak mirip dengan binatang awan suram raksasa sebelumnya, tetapi jelas lebih maju. Meskipun binatang awan suram raksasa juga dipenuhi dengan Jiwayin, mereka ada secara independen, tidak seperti sekarang di mana semuanya menyatu. Dalam sekejap, area dalam radius seribu kaki tampak seperti bola hitam pekat di dunia luar. Ombak yang begelombang dipenuhi dengan binatang buas dan hantu yang ganas. Bahkan ghost domain sedikit kurang mengerikan dari itu. Si kultifator pendek dan gemuk menyentuh kepalanya yang botak berkilau dan perlahan-lahan menjauh darinya. Dia tidak ingin terlibat. Dari kepercayaan diri Zhang Fan, dia bisa tahu bahwa kekuatan Zhang Fan jelas tidak lemah. Terlebih lagi, kultifator berjubah hitam itu telah menggunakan jurus pamungkasnya. Mudah dibayangkan bahwa akan ada pertempuran sengit setelah ini. Akan terlalu tidak bijaksana baginya untuk terlibat. Jika dia secara tidak sengaja terkena dampaknya, itu sungguh ketidakadilan yang besar. Setelah dia mundur, begitu dia berdiri diam, dia melihat tidak jauh dari sana, paling jauh seratus kaki jauhnya, ada seorang pemuda dengan rambut berminyak dan wajah yang dibedaki. Dia juga telah mundur keluar area yang menyeramkan dan menyeramkan itu, menjulurkan kepalanya dan melihat ke dalam. Orang ini. Sang petani gemuk menggeleng-gelengkan kepalanya tanda jijik. Pertama, karena karakternya. Kedua, karena dia tidak bijaksana. Sekarang mereka berdua bertarung, jika pemenangnya adalah kultifator berjubah hitam, dia tetap tidak akan melepaskannya. Jika pemenangnya adalah Zhang Fan, berdasarkan fakta bahwa dia melarikan diri dan membiarkannya disalahkan, kesan kultifator berjubah hitam terhadapnya tidak akan baik. Tidak akan aneh jika kultifator berjubah hitam membunuhnya. Setelah menatapnya sejenak, tatapan sang kultifator pendek gemuk itu kembali ke area yang tertutup awan gelap. He he. Nak, matilah demi hantu kakemu. Dalam sekejap, kultifator berjubah hitam itu telah selesai mempersiapkan mantranya. Terutama ketika dia melihat Zhang Fan tidak melakukan apapun untuk bertahan atau menyerang, senyum di wajahnya menjadi semakin ganas. Dia mengjilat bibirnya dengan ekspresi haus darah. Ia hampir tak tahan lagi. Api hantu di matanya menyala lebih terang. Ia merais panduk tulang putih itu dengan kedua tangan dan mengguncangnya dengan keras. Mati. Saat dia bergerak, semua hantu dan segala jenis binatang buas dan hantu menerkam Zhang Fan pada saat yang bersamaan. Hah. Suara terkejut datang dari luar area yang tertutup yinki. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultifator berjubah hitam itu menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Tangannya yang memegang spanduk tulang putih tak kuasa menahan gemetar. Hantu demi hantu saling menumpuk. Ceritan menyedihkan yang diharapkan tidak terdengar. Adegan dicabik-cabik dan dimakan juga tidak terjadi. Sebaliknya, spanduk tulang putih yang berwarna putih dan hitam perlahan muncul. Dengan sedikit goncangan, awan yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Awan dan hujan di langit semuanya pecah. Pada saat yang sama, pusaran yang tidak mencolok muncul di spanduk. Saat pusaran air itu muncul, tiba-tiba kekuatan hisap yang mengerikan meletus. Semua roh, iblis ilusi, binatang buas, hantu, dan yang lainnya, selama mereka terbuat dari yinki, tidak dapat menahan dan semuanya ditarik ke dalam panji. Dalam sekejap mata, tidak hanya hantu, tetapi bahkan yinki dalam radius beberapa ratus meter pun tersapu. Seluruh area menjadi jelas. Spanduk tulang putih Neterward. Bagaimana kamu mendapatkan spanduk tulang putih Neterward? Teriakan memilukan keluar dari mulut kultifator berjubah hitam itu. Kengganan dan ketidakpercayaannya terlihat jelas. Sebagai murid sekte tulang putih, dia tentu mengenali artefak spiritual kelas atas ini. Masalahnya adalah artefak ini seharusnya dibawa ke permukaan bumi oleh cucu kesayangan dewa tulang putih. Bagaimana bisa muncul di sini? Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertanya. Spanduk tulang putih di tangannya, yang baru saja mampu memanggil angin dan hujan, tiba-tiba meredup. Semua yinki dan jiwa telah tersedot kering, dan telah menjadi sepotong sampah. Kamu tidak perlu tahu. Suara santai keluar dari mulut Zhang Fan. Kemudian, kilatan petir umu tiba-tiba meledak. Anda, kultifator berjubah hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya melihat kilatan petir, dan hantu setinggi 3 meter muncul. Hantu itu menundukkan kepalanya dan menerkamnya. Jaraknya kurang dari 3 kaki. Ah! Dengan teriakan aneh, ia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menghalangi spanduk tulang putih yang telah kehilangan spiritualitasnya di depan dadanya. Begitu ia melakukannya, penglihatannya kabur, dan ia merasakan nyeri tiba-tiba di dadanya. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, dia menundukkan kepala dan melihat lubang hangus seukuran kepalan tangan di dadanya. Samar-samar, suara daging yang dipanggang terdengar dari dalam. Perasaan kosong di dadanya, seolah ada sesuatu yang hilang dalam tubuhnya, adalah hal terakhir yang dirasakannya. Pukul. Dengan suara, puh tubuhnya yang hampir seperti kerangka jatuh tak berdaya. Setelah menimbulkan debu, tidak ada lagi gerakan. Petik 2.2 Baik kultifator pendek gemuk maupun kultifator muda kejam terdiam sejenak. Sangat, sangat kuat. Tak lama kemudian, si pendek gemuk menyentuh kepalanya dan berseru. Kultifator berjubah hitam, yang begitu agung dan sombong beberapa saat yang lalu, terbunuh hanya dengan satu serangan. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seseorang di alam foundation establishment bisa sekuat ini. Berbeda dengan keterkejutan mereka, wajah Zhang Fan bahkan tidak menunjukkan ekspresi sedikitpun. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil purple lightning owl dan kosmos sak milik kultifator berjubah hitam. Hasilnya sudah jelas bahkan sebelum dia bergerak. Jika itu adalah kultifator alam foundation establishment tahap menengah lainnya, mungkin butuh usaha dan akan sedikit lebih merepotkan. Namun, kultifator berjubah hitam ini berasal dari sekte tulang putih, dan dia telah tepat sasaran. Netherworld Whitebound Banner adalah senjata spiritual tingkat atas yang khusus digunakan untuk menekan semua hantu dan roh. Itu adalah musuh bebuyutan musuh. Ditambah dengan kekuatan serangan purple lightning owl yang mengerikan, wajar saja bagi kultifator berjubah hitam untuk mendapatkan hasil seperti itu. Dia bahkan tidak menggunakan mutiara naga api sembilan atau ilustrasi sejuta pedang. Hanya dua senjata spiritual ini saja sudah cukup. Bagaimana Zhang Fan bisa menganggap serius lawan selevel ini? Sambil meletakkan kedua benda itu ke dalam pelukannya, dia perlahan berbalik dan menghadap kultifator pendek dan gemuk serta murid dari sekte lima petir. Saya Zhang Fan, senang bertemu dengan Anda, sesama penganut Tao. Li Chun menyapa rekan Taoist Zhang. Feng Zizeng dari sekte lima petir menyapa rekan Taoist. Setelah melihat kekuatan Zhang Fan, mereka berdua tentu tidak berani meremehkannya, dan bergegas membalas salam. Begitu mereka selesai berbicara, kebiasaan lama Feng Zizeng muncul lagi. Dia menatapnya dengan curiga dan bertanya, Rekan Taoist, apakah kamu dari kota posan? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zhang Fan, tidak mungkin dia bukan siapa-siapa. Feng Zizeng langsung mengira dia orang luar. Li Chun, yang berada di samping, mendesah dalam hati. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menyentuh kepalanya yang botak lagi. Zhang Fan diam-diam terkejut. Dia pikir orang ini benar-benar dangkal. Hidup dan matinya ada di tangan orang lain, tetapi dia masih peduli dari mana dia berasal. Saya adalah sesepuh luar Sekte He Huan. Zhang Fan tidak banyak bicara, dan berkata dengan tenang. Oh. Jejak penghinaan melintas di wajah Feng Zizeng. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia memaksakan senyum di wajahnya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang kasar. Mungkin, itu karena Sekte He Huan adalah kekuatan dari kota Gunung Patah. Pikirannya tertulis di seluruh wajahnya. Zhang Fan dan Li Chun menggelengkan kepala pada saat yang sama, tidak tahu harus berkata apa. Melihat keheningan yang canggung, Li Chun buru-buru berkata, Rekan Taoiz Zhang, apakah Anda juga datang ke sini atas permintaan kelanian? Di sini untuk membunuh binatang pemilik jiwa. Itu benar. Haha, bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan? Kemampuan luar biasa dari rekan Taoiz sungguh mengagumkan. Mata Li Chun penuh dengan ketulusan saat mengucapkan kata-kata ini. Sekali lihat, siapapun bisa tahu bahwa dia berbicara dari lubuk hatinya. Sebaliknya, Feng Zizeng hampir tidak bisa berkata apa-apa begitu Li Chun selesai berbicara. Zhang Fan tidak berusaha untuk bersikap rendah hati dan berkata sambil tersenyum, Mari kita lihat apa yang mampu kita lakukan. Dia bahkan mengangguk pada Li Chun. Dia memiliki kesan yang baik tentang orang ini, dan menilai dari tindakannya sebelumnya, dia adalah orang baik yang layak untuk dikenal. Adapun Feng Zizeng, dia tentu saja melupakannya. Hanya dari fakta bahwa dia telah mengundurkan diri pada menit terakhir dan bahkan menolak untuk membiarkan orang yang telah disalahkan untuknya berdiri sejenak. Orang dapat mengetahui orang macam apa dia. Untungnya, Zhang Fan tidak membunuh tanpa alasan. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan apapun jika dia membunuhnya. Setelah mengobrol sebentar, Li Chun tiba-tiba menatap ke langit dan berkata, Sudah waktunya. Setelah beberapa jam hujan deras, hujan magnetik berangsur-angsur menjadi lebih kering dan tidak lagi tampak akan menenggelamkan seluruh dunia. Setelah mengalaminya sekali, Zhang Fan mengerti bahwa hujan akan segera berubah menjadi seperti chatkins, hampir tak terlihat. Secara tegas, hujan lebat telah berakhir. Melihat ini, apakah itu Zhang Fan atau dua orang lainnya, mereka semua melihat ke arah lembah berbentuk cincin di belakang mereka. Ada batu-batu hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tempat itu. Bongkahan batu ini setipis pohon dan mengjulang dari tanah. Bongkahan batu itu berwarna hitam pekat dan mengjulang tinggi ke langit, seolah-olah merupakan hutan yang rimbun. Itu adalah keajaiban alam. Tepat saat awan dan hujan menghilang, suara samar menggerogoti terdengar dari kedalaman hutan batu. 305. Medan lembah berbentuk cincin itu unik. Bebatuan di semua sisi berwarna hitam pekat. Dilihat dari dalam, batu-batu itu halus dan bulat, tanpa tepi yang menonjol, seolah-olah telah tersapu oleh sungai selama bertahun-tahun. Dikelilingi oleh keempat dinding, gugusan batu hitam berbentuk pohon mengjulang ke langit. Dilihat dari jauh, batu itu tampak seperti hutan hitam pekat yang hijau. Berjalan masuk dan melihatnya dari jauh, hutan batu menunjukkan pesona yang berbeda. Ada yang berdiri gagah dan menonjol dari kerumunan, memandang langit sendirian, ada yang saling terhubung satu sama lain, seperti dua cabang batang, tidak rata dan tidak teratur, ada yang tebal dan kuat seperti raksasa purba, ada yang ramping dan anggun seperti pohon osmantus di istana bulan. Hutan batu ini, di bawah atmosfer yang sedikit berkabut setelah badai, tampak seperti hantu dan binatang buas aneh yang memamerkan taring dan cakar mereka. Berada di dalamnya, seseorang tidak dapat menahan rasa takut. Pemandangan langkah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa sering dilihat. Namun, Zhang Fan dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan hutan batu itu. Sebaliknya, mereka memfokuskan seluruh perhatian mereka pada sumber suara aneh di kedalaman hutan batu itu. Desir, desiran, desiran, suara sesuatu yang menggerogoti terdengar sangat jelas di lingkungan yang tiba-tiba menjadi sunyi setelah badai. Mendengarkan suara ini, seseorang dapat sepenuhnya membayangkan pemandangan seperti ini. Sejenis binatang aneh membuka dan menutup mulutnya yang besar, dengan putus asa menggerogoti pilar batu hitam, air liurnya yang panjang bercampur dengan pecahan batu dan bubuk, menetes ke tanah. Tak lama kemudian, saat Zhang Fan dan yang lainnya mengikuti asal suara dan berjalan masuk ke dalam hutan batu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ketika mereka mendongak, mereka melihat sebuah pilar batu hitam mengjulang dari tanah, seolah-olah akarnya telah tercabut dan patah, roboh dengan suara keras, dan menghantam pilar batu lain di sebelahnya dengan keras. Yang disebut runtuhnya gunung emas dan runtuhnya pilar giok tidak lebih dari pemandangan ini. Di bawah reaksi berantai, beberapa pilar batu juga jatuh, gemuruh membawa suara tumpul, seperti guntur teredam di awan badai. Itulah sumber suara menggerogoti itu. Ayo pergi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang telah terjadi? Zhang Fan berteriak, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, melewati hutan batu, sasarannya adalah tempat pilar batu runtuh. Dengan rambut jalan yang begitu jelas, tentu saja tidak perlu berhati-hati. Li Chun dan Feng Zizeng tidak berani tertinggal, mereka pun bergegas mengejarnya. Di tengah hutan batu yang lebat, sebuah bekas luka yang tampak seperti bekas luka muncul di depan Zhang Fan. Bekas luka ini adalah bekas yang ditinggalkan pilar batu saat menghantam tanah. Tarik sehelai rambut saja maka seluruh tubuh akan kena imbasnya, tiang penyangga patah maka tanah akan menjadi kacau balau. Tanah di depannya, belum lagi pilar-pilar batu lainnya yang berada di ambang kehancuran setelah dihantam oleh pilar batu sebelumnya. Hanya kerikil yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di tanah membuatnya tampak seperti medan perang yang berasap, membuatnya mustahil untuk mendarat. Di tanah yang penuh kerikil tajam, ada makhluk besar merangkak lewat tanpa peduli. Kerikil itu menusup perutnya, tetapi tampaknya makhluk itu tidak merasakan apapun. Kadang-kadang, makhluk itu akan tersangkut, tetapi makhluk itu terlalu malas untuk mengubah arahnya. Makhluk itu hanya berbaring di tanah dan menghancurkan kerikil menjadi bubuk. Merangkak tanpa tujuan, seolah menikmati kesegaran setelah hujan, binatang raksasa itu tak lupa menjulurkan lidahnya dan menggelindingkan kerikil ke dalam mulutnya. Kemudian, terdengar suara berderak saat mengunyah. Suara yang membuat giginya rontok, dan bubuk batu yang berhamburan dari mulutnya, semuanya berbicara tentang fisik yang kuat dari binatang raksasa ini. Kadal bumi. Saat binatang raksasa itu mengunyah, Zhang Fan akhirnya mengenali identitasnya. Benar-benar begitu. Intelijen keluarga Yan sangat akurat. Orang yang berbicara adalah Li Chun. Dia dan Feng Zizeng baru saja tiba, dan berdiri di samping Zhang Fan, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Kadal bumi terampil menggali tanah, dan memiliki satu atau dua kekuatan sihir atribut bumi. Pertahanannya sangat mengagumkan, dan alat penyerang utamanya adalah cakarnya yang tajam, mulutnya yang besar, dan ekornya yang tebal seperti ular piton. Kadal bumi ini adalah sejenis binatang buas tingkat rendah, berbeda dari binatang iblis. Tidak hanya kecerdasannya yang jauh lebih rendah, ia juga tidak memiliki inti batin, jadi wajar saja ia tidak sebanding dengan binatang iblis dalam hal kekuatan magis dan mantra Dharma. Sebaliknya, ia memiliki fisik yang sangat kuat. Bahkan dari jarak puluhan kaki, Zhang Fan masih bisa merasakan panas samar. Panas ini bukan panas api, tetapi aliran ki dan darah yang deras, ki alami pria. Ini juga merupakan seleksi alam dari dunia inti. Jika ki dan darah memiliki cukup ki maskulin, maka tidak akan terkikis oleh ki yin, dan dapat bereproduksi dengan lancar. Menurut informasi dari keluarga Yan, binatang pengikat jiwa yang dicari oleh Zhang Fan dan yang lainnya telah menempati tubuh kadal bumi ini dan bersembunyi di dalamnya. Adapun bagaimana mereka memperoleh informasi ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh Zhang Fan dan orang lain yang dipekerjakan oleh mereka. Bagaimanapun, itu adalah keluarga besar dengan warisan bertahun-tahun, jadi mereka pasti memiliki beberapa metode rahasia. Mungkin karena penuh, si makhluk besar di hadapan mereka menggeliat malas, dan dengan sekali kibasan ekornya, ia membuat kerikil-kerikil yang tak terhitung banyaknya beterbangan dan berderak-derak. Kerikil yang paling dekat dengan Zhang Fan dan yang lainnya hampir menyentuh pipi Feng Zizeng, dan langsung mengenai batu besar di sampingnya. Meskipun batu itu pecah menjadi debu dengan suara retakan, masih meninggalkan lubang seukuran ibu jari. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ketiganya diam-diam mendecahkan lidah. Meskipun bagi para kultifator seperti mereka, ini hanyalah kekuatan kasar, ketika kekuatan kasar mencapai tingkat tertentu, itu masih sangat menakutkan. Jika bukan karena ini, mengapa para kultifator bawah tanah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun 36 kota lapis dan kota-kota kecil yang tak terhitung jumlahnya? Wuss! Tiba-tiba terdengar suara keras. Kadal bumi itu tiba-tiba berbalik, dan matanya yang sebesar kepalan tangan menatap tajam ke arah tiga tamu tak diundang itu. Anda! Licun menunjuk Feng Zizeng, hampir tak bisa berkata apa-apa. Dia orang yang jujur, dan tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain seumur hidupnya. Kalau tidak, dia pasti akan memaki-maki Feng Zizeng. Ketika kerikil itu terbang lewat, Feng Zizeng sebenarnya telah mengaktifkan penghalang energi spiritualnya, mungkin karena gugup. Fluktuasi ki spiritual ini segera menarik perhatian kadal bumi, dan mustahil untuk menyelinap menyerang guna menyelesaikan masalah. Di sisi lain, Zhang Fan menyelangkan tangannya dengan acuh tak acuh. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melawan binatang buas, binatang buas ini hanya memiliki pertahanan yang kuat, dan tidak memiliki kemampuan aneh apapun, jadi dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Jika dulu dia mungkin harus bertarung cukup lama, tapi sekarang dia sudah punya beberapa harta karun pembunuh di tangannya. Dia bukan lagi Zhang Fan yang punya segala macam cara, tapi daya serangnya tidak cukup, dan sering membuang-buang waktu dalam pertempuran. Li Chun menunjuk sebentar, tetapi tidak bisa mengatakan sesuatu yang galak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik jarinya, mengeluarkan dua senjata spiritual seperti cakar, dan meletakkannya di tangannya. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan dia dengan gugup memperhatikan makhluk besar di depannya. Sepasang senjata spiritual yang menyerupai cakar ini tidak tampak istimewa pada pandangan pertama. Senjata itu berwarna gelap dan berat, seolah terbuat dari besi hitam. Namun, setelah diamati lebih dekat, tidak sulit untuk melihat bahwa di ujungnya, ada cahaya kuning tanah yang bersinar dari waktu ke waktu, dan ada aura tajam di tengahnya. Sekilas, jelas bahwa ini adalah sepasang senjata spiritual yang disempurnakan secara khusus dan memiliki fungsi khusus. Feng Zizeng mungkin merasa bahwa dirinya salah, jadi dia tidak bicara omong kosong. Dia hanya mengeluarkan beberapa bola kuning tanah yang pernah dia gunakan sebelumnya dan menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Aura yang bisa meledak kapan saja sekali lagi menyelimuti dirinya. Terakhir kali dia menggunakan benda ini, Zhang Fan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tidak dapat menahan rasa tertarik dan melihatnya beberapa kali. Ini adalah teknik lima guntur sejati. Elemen bumi petir ilahi. Zhang Fan sangat tertarik dengan teknik sekte lima petir. Meskipun secara kasat mata sama dengan sekolah sensiao, keduanya terkenal dengan guntur dan api. Perbedaannya adalah teknik sekte lima petir sama sekali tidak ada hubungannya dengan petir surgawi. Teknik itu berfokus pada lima elemen, dan itulah yang disebut teknik lima petir. Sayangnya, ini adalah rahasia sekte lima petir. Meskipun Zhang Fan sangat tertarik, tidak mudah untuk memata-matanya. Kedua belah pihak saling berhadapan untuk sementara waktu. Mereka mengira itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Tanpa diduga, kadal bumi memutar matanya yang berwarna kuning tanah dan melirik Zhang Fan dan yang lainnya. Kemudian, Hah! Zhang Fan dan dua orang lainnya membelalakan mata mereka pada saat yang sama, hampir tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Kadal bumi yang tampak sederhana dan bodoh serta akan mati kapan saja, justru menoleh, mengibaskan ekornya, dan menerkam tanah dengan dua cakarnya yang tajam. Dengan suara, bom tubuhnya yang besar tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah dan menghilang di hadapan mereka. Yang paling aneh adalah saat ia berbalik, ada sedikit kesan licik pada matanya yang berwarna kuning tanah seukuran kepalan tangan. Ini. Mereka saling memandang dan terdiam sesaat. Seolah-olah mereka telah meninju udara dan merasa tidak berdaya. Benar-benar ada binatang penempel jiwa. Pikiran ini terlintas di benak ketiganya secara bersamaan. Kalau bukan karena binatang buas istimewa ini, kadal bumi biasa tidak akan mempunyai jurus mempertahankan diri seperti itu. Begitu seekor binatang buas atribut bumi seperti kadal bumi jatuh ke tanah, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Belum lagi kekuatan tempur sihir atribut bumi akan berlipat ganda saat berada di bawah tanah, tidak mudah untuk menangkap jejaknya. Tubuhnya yang besar dan lamban merupakan kelemahan besar di darat, tetapi sama sekali tidak menjadi masalah di bawah tanah. Ia hampir tidak berbeda dengan ikan yang berenang. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menghadapinya di bawah tanah. Lupakan. Biar aku, Li Baldi, yang mencabutnya. Melihat situasi ini, Li Chun tiba-tiba berkata, Rekan Li, apakah Anda yakin bahwa jika? Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan perkataannya, dia melihat Li Chun meludahi telapak tangannya. Kemudian, dia menyeka kepala botaknya dan alat roh berbentuk cakar di tangannya dan berkata, Kau benar, Zhang Fan. Aku, Li Baldi, tidak berani berkata apa-apa lagi, tapi aku jelas bukan tandingan Zhang. Tapi ngomong-ngomong soal teknik melarikan diri dari bumi ini, aku masih punya satu set. Li Chun tersenyum jujur, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya yang pendek dan gemuk tiba-tiba menerkam, seolah-olah sedang menyelam, dan tiba-tiba ia jatuh ke tanah. Engah. Terdengar suara teredam, dan ketika dia memperhatikan dengan seksama, dia melihat sebuah lubang seukuran bahu muncul entah dari mana di tanah. Lubang ini tidak dalam, paling dalam tiga kaki. Lebih dalam lagi, ada lapisan tanah yang bercampur kerikil dan tanah, dan Li Chun menghilang di lapisan tanah ini. Pada saat itu, Zhang Fan melihat dengan jelas bahwa dari cakar tajam Li Chun hingga telapak kakinya yang tipis, terbungkus oleh lapisan cahaya kuning tanah yang cemerlang, kemudian seolah menyatu dengan tanah, menghilang tanpa jejak. Pelarian Bumi. 306. Pelarian Bumi. Tepat saat Li Chun menghilang ke dalam tanah, sebuah seruan terdengar di benak Zhang Fan. Lima elemen melarikan diri. Ini adalah pelarian lima elemen. Sang pendetaku berseru tak percaya. Meskipun ekspresi Zhang Fan tidak banyak berubah karena kehadiran Feng Zicheng, hatinya sedang kacau. Pelarian lima elemen, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah teknik melarikan diri yang memungkinkan seseorang melarikan diri ke lima elemen dunia. Dikatakan bahwa ketika seseorang mengolahnya secara ekstrim, mereka akan dapat bergerak bebas dalam material apapun yang mengandung energi unsur dari lima elemen. Teknik melarikan diri lima elemen yang paling dasar adalah teknik melarikan diri dari tanah yang baru saja ditunjukkan Li Chun. Dari satu elemen menjadi lima elemen, kemudian kelima elemen tersebut bergabung membentuk pelarian lima elemen yang sejati. Akan tetapi, Earth Escape saja sudah cukup membuat Zhang Fan dan Ku Tao tercengang. Perlu diketahui bahwa seni melarikan diri dari lima elemen bukanlah seni rahasia yang sangat mengesankan di zaman purba. Baik itu pembudidaya manusia atau peripurba abadi, ada banyak yang mahir dalam hal itu. Namun dalam pertempuran besar antara praktisi seni ilahi agung primordial dan dewa iblis untuk menguasai dunia, seni ilahi penyelamat hidup ini hampir hilang dari dunia. Konon pada zaman purba, ada medium agung yang ahli dalam teknik ini, tetapi tidak ada yang tahu siapa mereka. Mereka tidak mendirikan sekte sendiri dan hanya mengajarkannya kepada sekelompok kecil orang. Bahkan dengan pengalaman Sang Tawis Pertapa, itu adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan ilahi seperti itu. Benar-benar kejutan. The Five Elements Escape masih ada di bawah tanah. Anak. Sebelum Ku Tao bisa menyelesaikan perkataannya, dia diinterupsi oleh Zhang Fan. Enak tuaku, saya mengerti. Selama teknik ini ada, akan ada peluang di masa depan. Dunia kultivasi bawah tanah telah memberinya banyak kejutan. Dia tertarik pada jalan tambang biji di kota posan dan teknik senjata tulang di kota Zhongshuan. Sekarang, ada pelarian lima elemen. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba menolek ke Feng Zicheng dan berkata, Rekan Taoist Feng, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang teknik melarikan diri lima elemen? Hem. Rekan Taoist Zhang tidak tahu. Rasa superioritas membuncah dalam hatinya. Feng Zicheng, yang merasa dirugikan karena perbedaan kekuatan, kini bersemangat tinggi. Ia menceritakan semua yang diketahuinya tentang teknik penghindaran lima elemen kepada Yang Ling secara terperinci. Ternyata penyebaran teknik melarikan diri lima elemen di dunia kultivasi bawah tanah bahkan telah melampaui zaman kuno. Saat itu, di antara para kultivator yang datang ke dunia bawah tanah melalui susunan teleportasi dari Kinzou, ada klan tersembunyi yang merupakan pewaris teknik melarikan diri lima elemen. Setelah datang ke dunia bawah tanah, semuanya dimulai lagi. Inilah saatnya bagi para pahlawan untuk bangkit. Dengan demikian, keluarga tersembunyi ini secara resmi muncul di hadapan semua orang. Pada saat itu, para penguasa dunia bawah tanah adalah binatang buas yang mengerikan dan menyelubungi seluruh dunia. Baik dari segi jumlah maupun kekuatan, mereka tidak bisa dianggap enteng. Semua penggarap abadi hanya dapat bertahan hidup, berkembang biak, dan berkembang jika mereka bersatu melawan ancaman eksternal. Dapat dikatakan bahwa keluarga tersembunyi itu telah tiba pada waktu yang tepat, sehingga mengurangi kemungkinan para pembudidaya manusia menginginkannya seminimal mungkin. Setelah puluhan ribu tahun perkembangan, terbukti bahwa pilihan pemimpin keluarga tersembunyi saat itu tidak bisa lebih tepat. Klan penggarap abadi yang kecil saat itu kini menjadi salah satu dari sembilan kota besar di Central Plains, kekuatan besar di kota laut luas, Sekte Penghindaran Surga. Dalam hal kekuatan sekte, Sekte Penghindaran Surga sendiri dapat menyamai kekuatan gabungan dari tiga sekte utama di kota Gunung Patah. Berbicara tentang ini, Feng Zizeng mendecakan bibirnya dengan sedikit cemburu dan berkata, Aku tidak menyangka si Botak Li ini adalah murid Sekte Penghindaran Surga. Aku benar-benar tidak tahu. Kota laut luas, Sekte Penghindaran Surga. Setelah melafalkan kedua nama itu dalam hati, Zhang Fan tidak lagi berminat mengobrol dengan Feng Zizeng, dia juga tidak berminat menatap wajah merah jambu Feng Zizeng yang penuh dengan kata, superioritas. Tepat pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Getaran tersebut begitu hebatnya sehingga selain membuat orang-orang kehilangan pijakan, beberapa pilar batu di dekatnya bergetar pelan lalu runtuh dengan suara keras, beterbangan debu dan menyebar. Meskipun pilar-pilar batu ini pernah dihantam sebelumnya, pilar-pilar itu belum runtuh hingga ke titik keruntuhan. Tanpa usaha keras belasan orang kuat, mustahil untuk mengguncangnya sama sekali. Dari sini, dapat dilihat bahwa tanah bergetar hebat. Ah! Apa yang telah terjadi? Feng Zizeng berseru, nyaris tak bisa menstabilkan tubuhnya, dan bertanya berulang kali. Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikannya, tetapi hanya memusatkan kekuatan spiritualnya di telinganya, dan mendengarkan dengan saksama. Di bawah tanah, terdengar suara gemuruh yang keras, bagaikan gunung berguncang, diikuti suara khas yang seakan-akan menembus bumi dan bebatuan, seolah-olah gunung retak, datang dari jauh. Yang terjadi selanjutnya adalah auman binatang buas yang sudah dikenal. Kadal bumi. Licun benar-benar memancingnya keluar. Zhang Fan mendengar dengan jelas bahwa suara ini berasal dari bawah ke atas, secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih keras. Secara alami, kadal bumi terpancing keluar, itulah sebabnya bisa seperti ini. Hasil seperti itu, bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan rasa takjub. Meskipun dia sudah tahu bahwa Licun telah menguasai teknik penghindaran bumi dari teknik penghindaran lima elemen, jadi apa? Paling-paling, dia hanya memiliki keuntungan yang sama dengan kadal bumi di bawah tanah, itu tidak berarti dia bisa memancingnya keluar. Jika dia tidak berhati-hati, tidak mengherankan jika dia akan terkubur di bawah tanah. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan berhasil. Sepertinya Licun ini masih punya beberapa trik. Tepat saat Zhang Fan memuji, dalam sekejap mata, dia melihat sesuatu seperti bukit kecil menonjol di tanah. Setiap kali bukit itu menonjol di tengah jalan, kekuatan besar meledak darinya, seperti letusan gunung berapi, tetapi yang meledak bukanlah magma, tetapi tanah. Jelas, kecepatan tanah menggembung sedikit lebih cepat daripada kecepatan tanah hancur. Perbedaan kecil ini adalah perbedaan antara hidup dan mati. Pada saat kritis, salah satu tanah menggelembung, tetapi tidak ada tanah yang keluar. Sebaliknya, sosok pendek dan gemuk berguling dan merangkak, memuntahkan tanah, dan berlari ke sisi Zhang Fan. Pada saat ini, dia akhirnya menghela nafas lega, tangannya di atas lutut, terengah-engah, dan lidahnya hampir terjulur. Ini, Saudara Li, apakah ini baik-baik saja? Feng Zizeng ragu sejenak, tanpa diduga memanggilnya dengan sebutan, Saudara Li. Dulu orang yang suka menyindir menjadi sopan, pria bertubuh pendek dan gemuk itu tidak terbiasa dengan hal itu. Tubuhnya gemetar, dan tanpa sadar ia menghindar. Meskipun dia tidak mengerti reaksinya yang tidak biasa, ketika dia melihat Zhang Fan juga menoleh, dia buru-buru berkata, Tidak masalah, aku janji semuanya akan baik-baik saja. Kadal raksasa ini benar-benar gila. Tunggu saja sampai dibunuh. Saat berbicara, dia bahkan menyunggingkan senyum misterius. Mengenai apa yang telah dilakukannya hingga membuatnya begitu percaya diri, dia tidak mengatakannya. Zhang Fan tidak sempat bertanya, karena kepala besar telah menyembul dari tanah. Kadal bumi. Matanya yang berwarna kuning tanah terbelalak lebar hingga hampir keluar dari rongganya. Kemarahannya begitu kuat hingga hampir terwujud. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana licun telah membodohinya di bawah tanah, hingga mampu membuat marah binatang raksasa yang licik itu sedemikian rupa. Ia menoleh kesekelilingnya, melihat tubuh licun yang pendek dan gemuk, lalu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dari mulutnya yang besar. Raungan itu bukanlah semacam kekuatan sihir atau seni sihir, tetapi cukup keras untuk membuat telinga orang berdenging dan pusing. Dengan suara gemuruh, tanah dan batu beterbangan kemana-mana, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba tercabut dari tanah. Keempat anggota tubuhnya menggaruk tanah dengan keras seolah-olah sedang berenang, dan ia meminjam kekuatan untuk menerkam. Zhang Fan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan penglihatan mereka menjadi gelap, dan di atas kepala mereka semua tertutup oleh bayangan besar. Meledak, meledak, meledak. Dengan tiga kali raungan keras, guntur bumi di tangan Feng Zicheng terbang menuju bayangan di atas kepala mereka. Begitu petir ilahi bumi yang seukuran buah kenari dan kadal bumi yang seukuran bukit saling bersentuhan, serangkaian ledakan pun terdengar, bagaikan guntur di musim semi, dan semuanya sudah dekat. Dengan teriakan yang menyakitkan, si kadal bumi terpental oleh kekuatan ledakan petir ilahi bumi, dan langsung menghantam pilar batu yang besar. Dalam sekejap, suara pilar batu pecah dan suara tumpul tubuh besar jatuh ke tanah terdengar pada saat yang bersamaan. Hahaha. Feng Zicheng tertawa bangga, dan pada saat yang sama, dia berbalik dan hendak pamer kepada Zhang Fan dan Li Chun, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia terpana oleh situasi di depannya. Setelah dihantam beberapa guntur bumi ilahi yang nyaris dapat meratakan sebuah gunung kecil, lalu menghantam keras pilar batu, dia mengira bahwa sekalipun dia tidak langsung mati, dia akan berada di ambang kematian. Siapa sangka dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sosok besar itu kembali berdiri dengan goyangan. Dengan goyangan tubuhnya, ia menyingkirkan debu dan kerikil yang menempel di tubuhnya, menampakkan sisik yang kasar dan tebal. Dengan penglihatan Zhang Fan dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat bahwa sisik-sisik itu hampir sepenuhnya utuh, hanya dengan beberapa kerusakan kecil yang tidak mencolok. Selain itu, tidak ada masalah besar. Tidak terluka. Kadal bumi di depan mereka dapat digambarkan tidak terluka sama sekali setelah menerima pukulan seperti itu. Seberapa mengerikan pertahanannya. Baik Feng Zicheng maupun Li Chun, mereka semua terdiam. Itu tidak benar. Kadal bumi tidak memiliki pertahanan yang kuat. Feng Zicheng berseru tak percaya. Itu benar. Kadal bumi biasa tidak mungkin sekuat ini. Li Chun juga mengangguk setuju, tetapi anehnya dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Dalam hal memahami binatang buas, Li Chun dan yang lainnya tentu saja lebih mengerti daripada Zhang Fan, yang hanya tahu sedikit dari ilustrasinya. Oleh karena itu, dia tidak banyak bicara, tetapi matanya sedikit menyipit dan mengamati kadal bumi. Rekan Zhang, Rekan Feng, tunggu aku menggunakan formasi penstabil tanah untuk memadatkan tanah, baru kalian bisa. Li Chun berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti pelat formasi dari karung kosmosnya, lalu berkata kepada Zhang Fan dan Feng Zicheng. Dia baru saja menyelesaikan setengah kalimatnya ketika Zhang Fan memotong ucapannya dengan lambayan tangannya. Di bawah tatapannya yang tercengang, Zhang Fan membalikkan tangannya dan memperlihatkan sebuah benda yang digulung yang tampak seperti gulungan. Kemudian, dia dengan santai berkata, itu bukan masalah besar. Tidak perlu melakukan itu. 307. Tidak perlu bersusah payah. Zhang Fan berkata dengan santai. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan perlahan terbuka di udara. Ilustrasi pedang segudang. Teratai merah, jutaan ki pedang, awan putih, anjing hitam, hidup dan mati. Mematikan, mengagumkan, tajam, merusak. Aura mengerikan terpancar dari ilustrasi pedang segudang yang melayang di udara. Kekuatan tak terlihat menyebar, dan pikiran semua orang sejenak tercengang oleh harta karun pembunuh ini. Bahkan kadal bumi yang marah pun berhenti bergerak dan melihat dengan hati-hati dengan mata kuningnya yang seperti tanah. Di bawah tatapan dua orang dan satu binatang buas, Zhang Fan menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk telapak pedang. Seolah-olah sedang membawa satu ton pasir, dia menusukan ujung telapak tangannya ke kepala besar kadal bumi. Niat membunuh langsung tertuju padanya. Mengaum. Kadal bumi tiba-tiba bereaksi. Sambil meraung, ia hendak menerkam. Hah? Karena dia sudah bergerak, Zhang Fan tentu saja tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk melawan atau melawan. Dengan raungan rendah, dia tiba-tiba bergerak. Jutaan pedang ki yang terbungkus dalam api pemurnian menghancurkan segalanya dan memurnikan langit dan bumi. Semburan pedang dan api melonjak keluar dari ilustrasi pedang segudang dan melesat maju. Kemanapun ia lewat, bumi akan terbalik dan debu akan musnah. Hutan batu akan ditebang dan batu-batu yang hancur akan hancur berkeping-keping. Itu adalah, teratai merah pembersih api, pemusnahan 10 ribu pedang. Momentum ini jauh melampaui pantom dimen milik kultifator berjubah hitam. Divine Thunder of Earth milik Feng Zizeng benar-benar telah mencapai puncak kekuatan tempur seorang kultifator Foundation Establishment. Ini adalah seorang penggarap pendirian yayasan. Li Chun dan Feng Zizeng tercengang sejenak. Mereka menatap kosong ke arah aliran kehancuran yang tak terhentikan. Semua ki pedang yang tidak patuh hancur dan api murni terbakar, menghilang dari dunia dalam sekejap. Sangat kuat. Baru setelah mereka benar-benar menyaksikan serangan penuh Zhang Fan, mereka tahu persis seberapa besar jarak di antara mereka. Ketika mereka mengingat provokasi kultifator berjubah hitam sebelumnya, mereka tidak bisa tidak bingung apakah harus tertawa atau menangis. Itu seperti seekor semut yang membandingkan kekuatan dengan seekor gajah, dan ada kesenjangan kualitatif di antara keduanya. Kalau kultifator berjubah hitam itu sampai menyaksikan serangan yang mengerikan ini, dia pasti akan sangat menyesali kecerobohannya, bukan? Setidaknya, kadal bumi yang berada beberapa ratus kaki jauhnya dipenuhi dengan penyesalan. Ia berharap tidak pernah keluar dari tanah sejak awal. Dengan satu tatapan terakhir pada si botak terkutuk, binatang raksasa itu menjepit ekornya, berbalik, dan menyelam kembali ke tanah. Ia sama sekali tidak berani melawan arus deras yang merusak itu. Aduh! Li Chun tidak dapat menahan rasa sesalnya saat melihat ini. Jika ia diizinkan untuk mengunci tanah dengan formasi penstabil tanah terlebih dahulu, maka kadal besar ini pasti tidak akan punya jalan keluar sekarang. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh semburan ki pedang, menerobos pertahanannya dan memusnahkannya dalam sekali gerakan hanya akan menjadi masalah dengan membalikkan tangannya. Berbeda dengan dirinya, Zhang Fan sama sekali tidak bereaksi keras terhadap hal ini. Dia hanya mengangkat alisnya sedikit, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Memang, tidak perlu mengambilnya ke hati. Selama dia terkunci pada diagram pedang segudang, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari derasnya ki pedang? Gemuruh! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Di tanah, sebuah lubang seukuran setengah bukit kecil muncul. Itu adalah aliran ki pedang yang mengikuti jejak kadal bumi dan menyerbu masuk. Situasi di bawah tanah tidak diketahui, tetapi ada perubahan yang mengguncang bumi di permukaan seperti tsunami. Seekor naga bumi melayang dari tanah dan merayap maju. Naga itu melengkung atau menjulurkan satu kaki, seolah-olah seekor naga raksasa sedang bergerak di bawah tanah. Kemana pun naga bumi lewat, tanah tiba-tiba amblas dan hutan batu runtuh, seolah-olah semua fondasinya telah digali. Jika ini terus berlanjut, seluruh keajaiban hutan batu akan hancur dalam sekejap. Hanya dengan melihat aura pedang teratai merah yang tampaknya tak berujung yang masih mengalir keluar dari diagram pedang segudang, hal itu mungkin saja terjadi. Untungnya, kadal bumi tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Naga bumi di tanah tiba-tiba melengkung lebih dari sepuluh kaki sebelum meledak, menyebabkan sejumlah besar tanah dan batu berterbangan kemana-mana bagaikan badai, menutupi seluruh area. Dalam sekejap, itu seperti badai pasir yang menghalangi semua penglihatan. Lalu, di tengah cahaya kuning yang kabur dan redup, terdengar teriakan melengking. Teriakannya pendek dan menyakitkan, seolah-olah seseorang mencekiknya dan berhenti tiba-tiba. Saat suara itu berhenti, warna kuning kusam dari badai pasir tiba-tiba berubah menjadi merah, seolah matahari telah terbenam di barat. Hujan darah memenuhi langit. Menyerap. Pada saat ini, senyum akhirnya muncul di wajah Sang Fan. Dengan lambayan tangannya yang lembut, aliran kipedang yang mengerikan langsung membekus sebelum kembali ke diagram pedang segudang. Sekali lagi, diagram pedang segudang dipenuhi dengan teratai merah dan kipedang. Diagram pedang segudang tergulung dan dengan patuh jatuh ke tangan Sang Fan. Diagram itu sedikit bergetar, seolah-olah belum menikmatinya sepenuhnya, dan dengan cepat dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Lalu, dengan lambayan lengan bajunya, empusan angin bertiup, menyapu semua debu, darah, dan daging, mewarnai hutan batu hitam pekat itu dengan warna yang berbeda. Udara tiba-tiba menjadi cerah, dan semua puing menghilang. Hanya cahaya putih yang perlahan terbang, seolah-olah diangkat oleh tangan tak terlihat, dan mendarat di telapak tangan Sang Fan. Mutiara penenang pikiran. Ukurannya sebesar telur merpati, memancarkan cahaya putih samar-samar. Di balik warna putih saljunya, ada sedikit kilau seperti kristal. Ringan seperti bulu. Inilah tujuan perjalanan ini, inti dari binatang pemilik jiwa, mutiara penenang pikiran. Adapun seperti apa rupa binatang pemilik jiwa itu, dia masih belum mengetahuinya sampai sekarang. Dalam derasnya kipedang sebelumnya yang mampu menghancurkan segalanya, bahkan pertahanan mengerikan dari kadal bumi pun seketika hancur lebur bagai kertas, apalagi binatang pemilik jiwa dalam tubuhnya. Mutiara penenang pikiran ini hanya hancur ketika Sang Fan mengendalikan kipedang untuk membungkusnya pada saat yang genting. Setelah merenung sejenak, Sang Fan tiba-tiba tersenyum dan melemparkan mutiara penenang pikiran, sambil berkata, Saudara Li, mutiara penenang pikiran ini. Dia disela di tengah jalan, itu milikmu, Saudara Sang. Aku tidak menginginkannya. Hmm. Sang Fan menoleh dengan rasa ingin tahu, dan melihat licun mengulurkan tangannya yang gemuk, memegang mutiara seukuran telur merpati. Mutiara itu tampak tidak berbeda dengan yang ada di tangannya. Mutiara penenang pikiran, kenapa kamu juga punya satu? Mata Feng Zizeng membelalak, dan dia bertanya dengan ragu. He he, aku juga punya satu. Itu milik rekan Sang. Kau boleh menyimpannya. Sang Fan tersenyum tipis, dan tidak banyak bicara. Dengan gerakan telapak tangannya, mutiara penenang pikiran menghilang. Ngomong-ngomong, dia bisa mendapatkan mutiara ini, meskipun dia telah melakukan pukulan terakhir, jika licun tidak mengorbankan dirinya untuk memikat musuh, itu tidak akan semudah itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Jika dia benar-benar ingin memperjuangkannya, Sang Fan tidak bermaksud untuk bertarung dengannya. Lagipula, orang ini tidak jahat, dan tidak ada salahnya berteman dengannya dan meninggalkan kebaikan. Itu hanya kuali pil, dan dia datang karena misinya tidak sulit. Jika tidak memungkinkan, bukan tidak mungkin untuk membeli kuali pil bermutu rendah untuk saat ini. Sekarang dia sudah punya satu, tidak ada yang lebih baik lagi. Ada pun Feng Zizeng. Siapa dia? Sang Fan tidak menganggapnya sama sekali. Rekan Li, bagaimana Anda mendapatkan mutiara penenang pikiran ini? Feng Zizeng menatap mutiara penenang pikiran yang putih berkilauan dan menelan ludahnya, lalu tak dapat menahan diri untuk bertanya. He hei, giliranku. Ketika aku berada di bawah tanah, ada binatang lain yang memiliki jiwa, yang tidak memiliki tubuh yang memiliki jiwa adalah tubuh utama. Saat aku lewat, aku menyentuhnya dengan santai. He hei. Berbicara tentang ini, Li Chun terkekeh, dan dia sangat bangga. Zhang Fan juga tidak bisa menahan senyum. Itu benar-benar tidak membutuhkan usaha sama sekali. Kekuatan binatang yang memiliki jiwa itu ada di dalam tubuhnya. Jika hanya tubuh utamanya, itu tidak lebih kuat dari seekor anak ayam. Itu benar-benar seperti daging di atas talenan, dan dia dapat dengan mudah memotongnya. Ini juga memecahkan salah satu keraguan di hati Zhang Fan. Dia hanya bertanya-tanya mengapa kadal bumi menjadi begitu gila setelah terlihat begitu licik. Ternyata saudara laki-lakinya atau istrinya telah dibunuh oleh Li Chun saat lewat. Tidak heran dia menjadi gila. Kalau dipikir-pikir, dua binatang yang memiliki jiwa di sini berbagi tubuh, dan bergantian bergerak. Itu masuk akal, lingkungannya sunyi dan tandus, dan tidak ada apapun kecuali hutan batu, jadi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan tubuh lain. Melihat mereka berdua tertawa bahagia, Feng Zizeng pun menjadi murung, dan berkata dengan masam, bahkan jika kau punya dua mutiara penenang pikiran, hanya ada satu kuali pil kelas menengah. Meskipun sifatnya yang keras sedang muncul dan dia tidak ingin melihat orang lain bahagia, dia juga mengatakan kebenaran. Tanpa diduga, Li Chun sama sekali tidak peduli, dan masih tersenyum lebar. Setelah dengan hati-hati menyimpan mutiara penenang pikiran, dia berkata dengan santai, aku, Li Tua, tidak datang ke sini untuk mendapatkan kuali pil. Yang aku inginkan adalah mutiara penenang pikiran ini. Ini adalah bahan yang paling cocok untuk digunakan untuk menyempurnakan mahkota. Eh, mendengar ini, Feng Zizeng terdiam sesaat. Ia ingin mengatakan sesuatu yang membuat mereka berdua jijik, tetapi ia tidak dapat menemukan alasan. Setelah bergumam cukup lama, ia tidak dapat mengatakan apapun, dan malah wajahnya memerah. Keduanya tidak menyadari perilaku buruknya, dan bercanda sebentar lagi. Baru kemudian Zhang Fan melihat sekeliling dengan santai, dan berkata, sekarang semuanya sudah berakhir, ayo pergi. Begitu dia berkata demikian, sebelum dia sempat bergerak, dia melihat Licun menghentikannya dengan satu lengannya, dengan senyum misterius di wajahnya, seakan-akan dia ingin mengatakan sesuatu. Kakak Li. Rekan Zhang, rekan Feng, jangan terburu-buru pergi, di bawah sana. Pada titik ini, Licun menunjuk ke tanah, dan berkata sambil tersenyum, tapi ada alam semesta lain. Hem, alam semesta lain. Zhang Fan awalnya bingung, namun kemudian menyadari sesuatu. Jadi begitu. Sebelumnya, baik Licun maupun Feng Zizeng merasa kagum dengan pertahanan kadal bumi yang kuat, dan mengira kalau pertahanannya sudah jauh melampaui level biasa. Pada awalnya mereka mengira hal itu disebabkan oleh binatang yang merasuki jiwa, tetapi sekarang tampaknya ada keuntungan lain, perjalanan ini tidak rugi. Zhang Fan tersenyum, mengangkat tangannya, dan berkata kepada Licun yang sedang tersenyum, kalau begitu aku harus menyusahkan saudara Li untuk memamerkan keahlianmu. Hahaha. Saudara Zhang, mohon tunggu sebentar. Licun tidak menolak, dan tertawa. Kemudian, dengan menarik dan merentangkan telapak tangannya yang berdaging, dia sudah mengenakan senjata roh berbentuk cakarnya. Saya ingin melihat seperti apa alam semesta ini. Zhang Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan memperhatikan Licun dari samping. 308. Zhang Fan dan Feng Zizeng berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung, memperhatikan tindakan Licun. Kali ini berbeda dengan saat ia menggunakan Earth Escape. Ia tidak perlu masuk ke dalam tanah, ia hanya perlu menerobos tanah dan meninggalkan jalan. Ini tidak sulit bagi Licun, yang mahir dalam Earth Escape. Di bawah tatapan Zhang Fan dan Feng Zizeng, Licun menarik napas dalam-dalam. Artefak roh berbentuk cakar di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan sejumlah besar artefak roh berkumpul, membentuk sepasang cakar roh sepanjang lebih dari 30 meter di ujung cakar. Bagaikan palu seribu ton, Licun perlahan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Ledakan. Dalam sekejap, langit dipenuhi debu, dan momentumnya begitu hebat sehingga sebanding dengan pemandangan saat kadal bumi menerobos tanah. Cahaya kuning tanah bergerak maju seperti ombak, dan tanah yang kokoh bagaikan tahu di bawah cahaya dan cakar roh tidak mampu menghentikannya sama sekali. Dalam sekejap, sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah. Sejumlah besar tanah dan kerikil terlempar keluar dari lubang, menumpuk seperti gunung dalam waktu singkat. Bersama dengan lubang yang lebih dalam di tengahnya, lubang itu seperti ngarai kecil. Tanah dan kerikil tersebut tidak digali dengan paksa, melainkan dengan menggunakan seni roh atribut bumi. Tampak oleh mata telanjang bahwa setiap genggam tanah yang dilempar dan setiap pecahan batu ditutupi dengan warna kuning cemerlang, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang melempar tanah. Seni roh yang hebat. Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk memuji dalam hatinya. Ini bukan kekuatan murni, tetapi penerapannya yang luar biasa. Licun ini jelas telah mengubah metode penggunaan Earth Escape saat ia menerobos tanah, dan menggunakannya dengan artefak roh di tangannya. Mengendarai angin dan memecah ombak tidak cukup untuk menggambarkan perasaan nyaman. Dia bahkan sempat menoleh dan tersenyum, rekan Zhang, cakar penembus bumi milik Litua diwariskan di sekte ini, dan dianggap sebagai harta karun yang langka. Bagaimana menurutmu, rekan Zhang? Artefak roh eksklusif bermutu tinggi secara alamiah luar biasa. Zhang Fan tersenyum dan menunjuk. Dengan pengetahuan alatnya, karena dia telah memperhatikan benda ini, tentu saja dia tidak akan salah menilainya. Haha, saudara Zhang memang mengesankan. Licun tertawa dan berkata, saya pergi dulu. Mohon tunggu sebentar, rekan-rekan taois. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya yang pendek dan gemuk langsung menjadi ringan seolah-olah dia telah melompat ke dalam air. Menggunakan penetrating klaw di tangannya sebagai pemandu, dia menghilang ke dalam lubang besar di tanah. Ketika Licun secara pribadi masuk, efeknya berbeda. Seolah-olah ada tikus tanah yang menggali tanah dengan ganas. Kecepatan bukit-bukit yang menumpuk di kedua sisi, yang tadinya sedikit melambat, meningkat lagi. Zhang Fan menyipitkan matanya, tatapannya mengikuti Licun dari dekat. Dia melihat cahaya kuning samar muncul di tubuh Licun yang berdaging. Cahaya itu tampak menolak dan menguatkan pada saat yang sama. Sejumlah besar tanah dan batu ditekan ke keempat dinding gua, seolah-olah sedang ditabrak. Dengan seni ilahi elemen tanahnya, dia mungkin bahkan lebih rendah daripada retamping. Begitu dia masuk ke dalam tanah, Licun memang seperti ikan di dalam air. Dalam waktu singkat, dia sudah menghilang dari pandangan Zhang Fan dan yang lainnya, hanya suara samar sesuatu yang menerobos yang masih bisa terdengar. Tak lama kemudian, tepat saat Feng Zizeng mulai tidak sabar menunggu dan bergumam sendiri sambil berjalan berputar-putar di luar gua, sesosok tubuh pendek dan gemuk melintas dengan cepat dan melompat keluar dari gua. Haha, akhirnya selesai juga. Aku sangat lelah. Wajahnya penuh debu dan tubuhnya penuh debu. Hanya kepalanya yang botak yang berkilau. Siapa lagi kalau bukan Licun? Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Saudara Zhang, rekan Daois Feng, tolong. Licun menarik napas dalam-dalam, menyeka keringatnya, dan berkata sambil tersenyum. Hanya dengan melihat penampilannya yang misterius, Zhang Fan tertarik dengan apa yang disebut dunia lain di bawah sana. Tanpa banyak bicara, dia mengikuti dari belakang dan memasuki gua. Saat dia masuk dan melihat sekelilingnya, Zhang Fan tahu bahwa Licun benar-benar telah berusaha keras menggali gua ini. Meskipun ada lereng di bawah kaki mereka, lereng itu cukup datar seolah-olah ada batu besar yang menggelinding di atasnya. Keempat dinding itu bahkan lebih kokoh, mungkin mampu menahan hantaman palu yang berat. Di gua yang berkelok-kelok ini, sekelompok tiga orang bergerak maju dengan cepat. Semakin dalam mereka masuk, semakin jelas lerengnya. Pada saat yang sama, semua cahaya tertutup oleh lapisan tanah yang tebal, membuatnya gelap dan suram. Kalau saja Zhang Fan dan dua orang lainnya bukan merupakan kultifator tahap pendirian fondasi, di lingkungan seperti itu, apalagi terbang dengan cepat, mereka pasti sudah terjatuh dan berubah menjadi labu. Setelah beberapa lama, Licun yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti dan berkata, Saudara Zhang, sudah sampai. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan telapak tangannya yang berdaging dan menunjuk ke depan. Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakannya, Zhang Fan sudah tahu tempat itu. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya redup bersinar melalui gua, yang sumbernya adalah tempat yang ditunjuk Licun. Cahaya ini awalnya tidak begitu jelas, tetapi sekarang tampak jelas seperti obor di tengah kegelapan. Memang tidak ada bedanya dengan obor. Noda samar merah menyala bersinar dari sumber cahaya, mewarnai dinding gua. Pada saat yang sama, gelombang panas melonjak, seolah-olah ada api yang berkobar di depan mereka. Setelah melangkah maju beberapa langkah, mereka berbelok di sudut dan tiba-tiba melihat cahaya di ujung terowongan. Suatu tempat luas yang tampak seperti gua alam tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tanah gua itu sangat berantakan, dengan jejak-jejak binatang raksasa yang berbaring dari waktu ke waktu. Ini mungkin sarang kadal bumi. Berapa ukuran kadal bumi? Makhluk raksasa yang dapat menggerogoti pilar-pilar raksasa hutan batu. Makhluk ini dapat hidup di tempat yang begitu luas, orang dapat membayangkan betapa luasnya tempat itu. Di ujung tempat yang luas ini terdapat layar cahaya merah gelap yang mengalir perlahan seperti magma, melindungi tempat di belakangnya dengan erat tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Berhenti di depan layar cahaya, Zhang Fan merasakannya dengan indera ketuhanannya, lalu ekspresinya sedikit berubah. Begitu dia menyentuhnya, aura pada layar cahaya itu seperti gambar yang jelas, yang secara bertahap terungkap dalam pikirannya. Di kedalaman inti bumi, magma mengalir. Sumber api yang sangat ganas itu padat dan berat. Dalam panas yang tak berujung, ada semacam kekuatan mengerikan yang mengakumulasikan segalanya, menunggu saat untuk tiba-tiba meletus dan menghancurkan segalanya. Atribut api ilahi. Orang yang memasang layar cahaya ini, seperti Zhang Fan, juga mempraktikan atribut api ilahi. Perbedaannya adalah orang ini mengikuti jalur yang relatif umum di dunia kultifasi bawah tanah, memasuki tau dengan menggunakan api bumi dan magma. Api jenis ini secara alami memiliki konsep artistik akumulasi dan letusan. Menghadapinya terasa seperti menghadapi gunung berapi yang sedang aktif. Anda tidak akan pernah tahu kapan ia akan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang paling mengerikan, menghancurkan segalanya dan mengubahnya menjadi dunia magma. Penatuwaku. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, seolah-olah dia masih mengamati, namun dia diam-diam berkomunikasi dengan kutawis menggunakan indera keilahiannya. Apa tingkat kultifasi orang ini? Dia harus menanggapi ini dengan serius. Meskipun dia tidak dapat memastikan tingkat kultifasi orang yang memasang layar cahaya ini, dia yakin bahwa orang tersebut setidaknya berada pada tingkat kesempurnaan. Berdasarkan jumlah energi pada layar cahaya, jelaslah bahwa orang yang memasang layar cahaya ini tidak membutuhkan waktu lama untuk memasangnya. Dunia lain ini bukanlah suatu peninggalan purba yang dibayangkan Li Yao, tetapi peninggalan seorang kultifator abadi di atas tahap pembentukan inti 20 tahun yang lalu. Dia harus berhati-hati. Jika dia menerobos masuk ke ruang isolasi seorang kultifator tingkat akhir, hasilnya tidak akan terbayangkan. Zhang Fan tidak ingin terlibat dalam pertarungan yang tidak adil sebelum dia bisa meraup keuntungan apapun. Itu didirikan oleh seorang junior yang sudah mencapai tingkat penyelesaian. Kata-kata kutau itu pun tersampaikan dengan cepat. Tetapi, setelah ragu sejenak, kutau melanjutkan, energi spiritual pada layar cahaya ini sangat tidak stabil. Pemuda itu kemungkinan besar terluka parah. Apakah dia masih hidup atau mati masih belum jelas? Apa? Bahkan penghalang pelindung di sekitar istana pun bermasalah. Istana, meskipun hanya sementara, terkait dengan keselamatan diri sendiri. Tapi, bagaimana mungkin istana tidak dibangun dengan hati-hati? Seperti yang dikatakan oleh Taoise Ku, jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka pemuda itu kemungkinan besar terluka parah. Dia bahkan mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, Zhang Fan mengumpulkan kinya dan melepaskan indra keilahiannya untuk mengamati keadaan di sekitarnya dengan saksama. Sudah ku duga. Setelah beberapa saat, secerca kegembiraan melintas di matanya. Dia berniat untuk mencarinya. Fluktuasi yang tidak stabil pada layar cahaya merah gelap dan jejak kekuatan yang tidak merata tidak dapat lagi disembunyikan dari pemeriksaannya. Teman Zhang, apa kabar? Li Chun menunggu beberapa saat. Melihat Zhang Fan tidak bereaksi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya belajar sedikit. Zhang Fan mengangguk. Pada saat yang sama, dia menarik telapak tangannya ke dalam lengan bajunya. Ketika dia muncul kembali, dia memegang sebuah gulungan di tangannya. Meskipun ada masalah dengan cara pemasangan layar cahaya dan ada kekurangan, bagaimanapun juga, layar cahaya itu dipasang oleh seorang kultifator tingkat akhir. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator dasar biasa. Hal ini dapat dilihat dari perilaku Li Chun. Ia bersedia memimpin jalan menuju tempat tersembunyi ini karena ia adalah orang yang baik dan jujur. Kedua, bukan karena ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penghalang tersebut, tetapi ia juga takut bahwa malam yang panjang akan mendatangkan masalah. Melihat Zhang Fan telah mengeluarkan lukisan sejuta pedang, mata Li Chun dan Feng Zizeng berbinar. Mereka telah melihat kekuatan benda ini sebelumnya. Di bawah tatapan mereka, Zhang Fan tidak membuang waktu. Energi spiritual mengalir keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam lukisan sejuta pedang. Pada saat yang sama, ia memisahkan kedua ujung lukisan dan menariknya terpisah. Hembusan angin kencang meledak. Ada panasnya api dan ketajaman pedang. Angin bergerak maju mundur, mengiris bebatuan dan tanah yang tak terhitung jumlahnya. Angin bahkan menyebabkan layar cahaya merah gelap beriak. Setelah serangan ini, layar cahaya merah gelap itu tampaknya telah merasakan bahaya dan tiba-tiba melonjak. Sinar api menyembur keluar seperti matahari. Api itu berwarna merah tua di bagian luar tetapi terang di bagian dalam. Seolah-olah itu adalah magma sungguhan. Saat api itu muncul, gelombang panasnya sangat menyengat, seolah-olah berada di dalam gunung berapi yang akan meletus. Zhang Fan menutup mata terhadap hal ini. Dia melemparkan ilustrasi sejuta pedang, yang telah distimulasi secara ekstrim, ke udara. Kemudian, dia mengeluarkan suara gemuruh yang bergema di dalam gua. Jutaan pedang, gabungkan. Berbeda dengan semburan pedang ki, apa yang muncul dari diagram pedang segudang kali ini adalah pedang raksasa tebal dan tajam yang membubung ke langit. Jutaan pedang digabung menjadi satu dan ribuan pedang dipadatkan. Inilah kekuatan sesungguhnya dari lukisan pedang segudang, harta karun pembunuh. Berusaha sekuat tenaga mengumpulkan semua kekuatannya, Zhang Fan mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi. Seperti kapak raksasa, dia menghantamkannya ke bawah. Pedang dan tabir cahaya yang tajam dan ganas itu saling bertabrakan. Dalam sekejap, kekuatan terkuat pun meletus. Tanpa ketegangan, penghalang cahaya merah tua yang mampu menghalangi 99 persen kultifator foundation establishment hancur seperti cermin di bawah serangan yang menghancurkan surga yang dibentuk oleh jutaan helai pedang ki. Kristal merah tua yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Untuk sesaat, bagian dalam dan luar layar cahaya, di depan dan di belakang gua, semuanya diterangi. Kristal merah tua itu hanya bertahan sesaat sebelum padam seperti cahaya lilin yang tertiup angin. Namun, pada saat itu, sebuah pemandangan aneh muncul. Ada seseorang di sana. Mata Zhang Fan menyipit. Di balik tirai cahaya, ada sosok manusia yang duduk tegak. 309. Tirai cahaya merah gelap itu pecah menjadi kilauan yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang-bintang di langit. Untuk sesaat, gua bawah tanah yang dalam itu diterangi samar-samar. Di bawah cahaya merah redup, sesosok tubuh yang duduk samar-samar muncul di mata Zhang Fan dan dua orang lainnya. Cahaya yang berkilauan ini bagaikan lilin yang tertiup angin, berkedip-kedip sedikit sebelum menghilang. Dari awal hingga akhir, hanya butuh sesaat, dan seluruh gua bawah tanah kembali ke keadaan gelap dan suram. Justru karena pandangan sekilas inilah keadaan menjadi lebih seram dan menakutkan. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Ketika cahaya itu menghilang, ada keheningan yang mencekam, dan hanya teriakan kaget yang memecah keheningan itu. Ada seseorang di sini. Suara itu datang dari samping Zhang Fan. Suara itu tajam dan kejam, yang terdengar lebih keras sekarang. Itu adalah teriakan terkejut Feng Zicheng. Namun, kali ini, tidak ada yang menyalahkannya. Terlepas dari apakah itu Zhang Fan atau Li Chun, keduanya terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Di dalam gua bawah tanah yang dalam ini, mereka mengira bahwa mereka ada di sini untuk mencari harta karun, tetapi hal pertama yang mereka lihat adalah seseorang yang duduk bersila. Sungguh pemandangan yang aneh. Di antara mereka bertiga, hanya Zhang Fan yang kurang lebih siap secara mental. Meskipun ekspresinya sedikit berubah, setidaknya dia tidak terlalu bereaksi. Tidak perlu panik. Itu bukan orang hidup. Zhang Fan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan seberkas api besar muncul, menyilaukan dan menyilaukan, seperti matahari terbit. Satu persatu, api itu melayang di udara, naik dan turun perlahan. Api itu menyala dengan tenang seperti obor, menerangi seluruh gua. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultifator pembentukan pondasi. Bahkan Feng Zicheng, yang paling tidak pantas di antara mereka semua, tidak mundur. Dia hanya berdiri diam, dan dengan bantuan semburan cahaya yang tiba-tiba ini, dia dengan hati-hati mengamati sosok yang sedang duduk itu. Tria parubaya itu tinggi dan kurus. Meskipun dia duduk tegak, tingginya tidak lebih rendah dari bahu orang normal. Jika dia berdiri tegak, dia pasti pria besar. Dilihat dari alisnya, dia tampak gagah. Kalau saja bibirnya tidak tipis dan membuatnya tampak agak menyeramkan, dia bisa disebut pria tampan. Orang seperti itu akan dipuji dimanapun dia berada. Namun, saat ini, dia tampak babak belur dan kelelahan. Wajahnya tertutupi lapisan debu kuning. Debu itu tidak rata, seolah-olah keringatnya telah bercampur dengan tanah hingga membentuk lumpur. Kemudian, debu itu mengering, pecah-pecah, dan kerutan muncul di wajahnya. Di bawah wajahnya, tubuhnya yang kekar penuh luka. Pakaiannya yang sudah tidak terbuat dari bahan lagi penuh dengan sobekan, seakan-akan telah dipotong oleh bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Bekas luka yang kecil seukuran bibir bayi, sedangkan yang besar sepanjang lengan. Bekas luka itu tampak seperti potongan kain yang tergantung di tubuh. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa orang itu pasti nyaris lolos dari kematian karena memiliki bekas luka seperti itu. Untuk mengetahui bahwa bahkan seorang kultifator dasar biasa akan berada dalam kondisi yang menyedihkan, apalagi seorang master penyempurnaan. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan berada di ambang kematian. Pendeta tahu ku benar, hari itu, ketika orang ini sedang memasang perlindungan di luar, dia pasti terluka parah dan tidak jauh dari kematian. Anehnya, melalui sobekan kain itu, dia bisa melihat bahwa kulit di bawahnya masih utuh, bahkan ada secercah cahaya redup. Dia benar-benar mati. Dua kali desahan lega terdengar di samping Sang Fan. Licun dan Feng Shizeng juga menyadari masalah itu. Sebenarnya, tidak sulit untuk menyadari hal ini. Hanya saja mereka terlalu terkejut dan tidak memeriksanya dengan saksama. Dengan kultifasi dasar mereka, pada jarak ini, selama orang tersebut tidak sengaja bersembunyi, tidak ada apapun di dalam tubuhnya yang bisa luput dari indera mereka. Tria parubaya yang duduk di hadapan mereka tampak membeku, dan tidak ada tanda-tanda aliran darah. Tidak ada tanda-tanda jantungnya berdetak, apalagi napasnya. Debu di wajahnya bahkan menutupi mulut dan hidungnya. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja dia tidak bisa menjadi orang yang hidup. Setelah bersantai, mereka bertiga akhirnya menyadari beberapa detail yang sebelumnya mereka abaikan. Tria parubaya ini tidak sepenuhnya tidak terluka. Paling tidak, mahkota di kepalanya masih utuh. Mahkota itu sederhana dan tidak berhias, dan ada bola putih seukuran telur yang tertanam di atasnya, bersinar terang. Mutiara penenang pikiran. Mereka tidak asing lagi dengan benda ini. Beberapa saat yang lalu, Zhang Fan dan Li Chun sama-sama memamerkannya. Namun, benda di depan mereka sedikit lebih besar, dan kilaunya lebih bulat. Dengan sedikit merasakannya, mereka merasa tenang dan rileks, dan mereka tiba-tiba menjadi lebih jernih. Jelas, benda itu ditinggalkan oleh binatang buas yang memiliki jiwa yang lebih kuat dan dewasa. Kalau dipikir-pikir lagi kedua binatang yang melekatkan jiwa di luar sana, jawabannya sudah jelas. Entah mereka dibunuh oleh Zhang Fan atau dibunuh begitu saja oleh Li Chun, mereka semua adalah hewan peliharaan atau binatang roh yang ditawan oleh orang ini. Kadal bumi itu mungkin dibudidayakan secara khusus untuk digunakan sebagai tubuh dari dua binatang pemilik jiwa. Kalau tidak, kekuatan pertahanannya tidak akan jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Jika mahkota ini muncul di hadapan Zhang Fan dan dua orang lainnya di waktu lain, mahkota itu pasti akan menarik perhatian mereka. Bahkan mungkin mereka akan memperebutkannya. Akan tetapi, saat ini, hanya dengan pandangan sekilas, tak seorang pun di antara mereka yang melihatnya lagi. Perhatian semua orang tertuju pada hal-hal lainnya. Di balik pakaiannya yang compang kemping, ada sebuah kosmos Sak yang masih utuh, tergantung miring di pinggang pria paruh baya itu. Selain itu, ada juga tongkat kerajaan Rui berwarna merah tua. Salah satu ujungnya dipegang di tangannya, dan tongkat itu tergeletak dengan tenang di lututnya. Tidak perlu disebutkan kosmos Sak. Dalam keadaan normal, itu mewakili seluruh kekayaan seorang kultifator. Dalam keadaan normal, kosmos Sak dari seorang Grandmaster Formasi Inti sudah cukup untuk membuat seorang kultifator bangunan fondasi menjadi gila. Zhang Fan bahkan telah merobek kantong Qian Kun dari tubuh seorang Grandmaster Formasi Inti. Namun, mereka bertiga kurang lebih berpengalaman. Tentu saja, mereka tahu apa sebenarnya kekayaan seorang Grandmaster Formasi Inti. Senjata ajaib, itu pasti senjata ajaib. Tongkat Rui berwarna merah tua di lutut pria paruh baya itu bukanlah senjata ajaib. Apa itu? Hampir pada saat yang sama, secercah cahaya melintas di mata ketiganya. Semangat dan hasrat yang membara di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Di bawah godaan seperti itu, kaki Zhang Fan bergerak sedikit, tetapi dia segera berhenti. Lagi pula, ada dua senjata ajaib di dalam kosmos Saknya, yang membuatnya kurang lebih tetap berpikiran jernih. Setelah memasuki tempat ini, perhatiannya telah tertarik oleh pria paruh baya itu. Sesuatu yang samar-samar diabaikan tiba-tiba muncul dalam benaknya saat ini. Ini adalah ketenangan dan kewarasan. Semakin kritis momennya, semakin tenang dia. Ini dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan dan karakteristik Zhang Fan. Ada yang salah. Setelah menghilangkan gangguan itu, ia merenung sejenak dan segera menyadari ada yang tidak beres. Aliran udara. Gua kecil ini jelas digali dengan tergesa-gesa. Belum lagi dekorasinya, bahkan keempat dindingnya tidak rata, seolah-olah seekor binatang raksasa mengamuk dan meninggalkan bekas luka. Di tempat seperti itu, wajar saja jika tidak mungkin memasang ventilasi udara atau susunan. Namun, sejak dia masuk, dia jelas merasakan aliran udara samar. Meskipun aliran udaranya lemah, namun alirannya terus-menerus, seperti pusaran air yang terbuat dari angin, menyerapki spiritual langit dan bumi tanpa seorang pun menyadarinya. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan mengernyitkan alisnya dan menarik kembali kakinya yang setengah keluar. Dengan kekuatan indera keilahiannya yang jauh lebih kuat daripada para penggarap bangunan pondasi biasa, dia jelas merasakan bahwa pusat pusaran aliran udara itu berada pada kultifator setengah bayah itu. Tepatnya pada posisi dan tiannya. Inti emas. Inti emasnya masih beroperasi. Suatu kemungkinan yang jelas muncul dalam pikiran Zhang Fan. Tidak hanya itu, dengan pemikiran itu, dia kembali memfokuskan pandangannya dan menatap ke arah lelaki setengah bayah itu. Kali ini, dia telah mengambil keputusan, dan situasinya sangat berbeda dari sebelumnya. Kondisi tubuh pria itu sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan pada pernapasan, ki, darah, dan detak jantungnya. Namun, dari semua kulit yang terbuka, dia tidak terlihat seperti orang mati. Zhang Fan telah bertemu banyak Grandmaster Formasi Inti, tetapi dia belum pernah melihat situasi seperti itu di permukaan atau di dunia bawah tanah para kultifator. Di bawah kulit sebening kristal, ada warna merah gelap samar yang mengalir seperti lava. Warna merah gelap ini bukan darah, melainkan ki spiritual. Itu adalah ki spiritual yang sangat padat dan seperti merkuri. Dalam keadaan normal, ketika seorang kultifator meninggal, semua ki spiritual dalam hidupnya akan lenyap ke dunia. Ini adalah reinkarnasi, hukum alam. Mampu mengawetkan tubuh fisik seseorang sudah sangat hebat. Pada saat yang sama, seseorang harus menjaga ki spiritual agar tidak menyebar, yang bahkan lebih sulit. Kecuali beberapa sekte besar memiliki metode khusus untuk mengawetkan tubuh, mereka tidak akan mampu melakukan ini. Berdasarkan lingkungan sekitarnya dan penilaiannya sebelumnya, orang ini jelas tidak memiliki kondisi ini. Pasti ada yang salah di sini. Jika dia bisa merasakannya, maka indera ketuhanan ku tahu jauh lebih kuat darinya. Anak muda, keberuntunganmu ada di sini. Dengan sedikit rasa kegembiraan, suara ku tahu meledak di kepalanya. Mendengar ini, Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa, tetuaku? Situasi di hadapannya hanya membuatnya merasa terancam. Ia tidak merasa beruntung. Seni reinkarnasi. Ini adalah seni reinkarnasi. Hahaha, aku tidak menyangka akan punya kesempatan bertemu dengan orang bodoh sepertimu. Zhang Fan bingung. Dia hanya ingat nama seni reinkarnasi. Setelah mengingatnya dalam benaknya, dia yakin bahwa dia belum pernah mendengarnya, jadi dia harus bertanya kepada pendeta atau aku lagi. Anak muda, kali ini kau benar-benar menemukan harta karun. Tubuh fisik orang yang malang ini adalah harta terbaik di dunia. Oh. Mendengar ini, meskipun Zhang Fan tidak tahu situasi spesifiknya, dia sudah punya gambaran kasar. Tepat ketika dia hendak meminta penjelasan lebih lanjut kepada pendetaku, situasi di depannya tiba-tiba berubah. Dek, dek, dek. Serangkaian langkah kaki terdengar di dalam gua, bergema dalam keheningan. Suaranya sangat keras. Feng Zizeng. Wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi gelap. Tangannya gemetar, tetapi dia menahannya. Hanya sedikit ejekan yang muncul di wajahnya. 310. Feng Zizeng. Wajah Zhang Fan sehitam air yang tenang. Tak lama kemudian, raut wajah mengejek muncul di wajahnya saat ia menahan keinginannya untuk menyerang dan dengan dingin menonton dari pinggir lapangan. Tak jauh dari situ, wajah Feng Zizeng dipenuhi keserakahan saat dia melangkah maju dengan cepat dan mengulurkan kedua tangannya ke arah tas kiankun dan tongkat kerajaan berwarna merah tua. Anda. Licun meraung karena terkejut sekaligus marah. Tepat saat dia hendak melangkah maju, dia melihat Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil menyeringai. Namun, dia tampaknya tidak berniat menghentikannya. Licun tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Meskipun penampilan Feng Zizeng sebelumnya menjijikan, Zhang Fan tidak berniat melakukan apapun padanya. Namun kali ini, dia telah melewati batas. Bahkan orang yang sederhana dan jujur seperti Licun tidak tahan lagi. Tanpa sepatah kata pun berdiskusi, dia langsung mengambil harta karun itu. Dalam posisi seperti apa dia menempatkan mereka berdua. Kamu terlalu sombong. Zhang Fan mencibir, tetapi tidak menghentikannya. Dia bahkan tidak memarahinya, hanya memasang ekspresi seolah-olah sedang menonton lelucon. Harta karun ajaib itu berat, tetapi tas kiankun itu ringan. Harta karun ajaib itu dekat, tetapi tas kiankun itu jauh. Tanpa ada yang menghentikannya, Feng Zizeng secara alami mengambil tongkat ruyi merah tua itu ke tangannya terlebih dahulu. Tepat ketika dia menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, tangannya yang lain baru saja menyentuh tas kiankun, dan situasinya tiba-tiba berubah. Apa? Ekspresi kegembiraan membeku di wajahnya, dan segera setelah itu, ekspresi kemarahan yang aneh muncul. Satu senang dan satu marah, seolah-olah dua orang sedang bertarung, bangkit dan jatuh. Wajahnya yang tadinya tampan tiba-tiba berubah seperti hantu yang ganas. Pada saat yang sama, tongkat kerajaan berwarna merah tua yang selama ini diam tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah. Beberapa retakan muncul di tubuhnya, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari dalam keluar. Tetapi hal ini tidak menghentikan kemegahan bagaikan magma yang sangat kental mengalir di dalam tongkat kerajaan, perlahan menyebar ke tangan Feng Zizeng. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbungkus lapisan merah tua, keras dan berat, seolah-olah sosok manusia yang terbuat dari magma. Melihat kesekeliling, orang bisa melihat bahwa wajahnya bengkok dan mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ini. Licun berbeda dengan Zhang Fan. Dia tidak siap secara mental untuk ini, dan begitu melihatnya, dia menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengerti mengapa Zhang Fan berdiri dan menonton. Dia tahu. Melihat situasi ini, seringai di wajah Zhang Fan menghilang dan berubah serius. Penatu aku, apa yang terjadi? Meskipun dia sudah tahu pasti ada misteri, situasi di depannya masih agak melebihi harapannya. Itu hanya kepemilikan. Seseorang sedang berjuang mati-matian. Hahaha. Pendetaku tidak merasa gugup sedikitpun dan berkata dengan santai. Milik. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri dan tidak segera melanjutkan masalah itu. Perubahan yang tak terhitung jumlahnya terjadi dalam sekejap mata, bahkan tidak butuh waktu satu tarikan napas pun. Tidak ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi. Tubuh Feng Zicheng berubah lagi. Ah. Seolah-olah sudah terjadi sejak lama, atau seolah-olah merupakan ungkapan rasa sakit yang terlambat, jeritan yang membekukan darah terdengar, memekatkan telinga. Suaranya tajam, nyaring, menusuk telinga, menyakitkan, penuh penyesalan, dan kebencian. Teriakan itu tampaknya telah melampiaskan semua emosi manusia yang sedang sekarat. Bahkan luapan amarah yang tidak berarti itu tidak berlangsung lama. Begitu teriakan itu keluar, teriakan itu berhenti tiba-tiba seperti bebek yang dicekik lehernya. Pada saat yang sama, sosok merah gelap yang diselimuti magma tiba-tiba menoleh ke belakang, dan tatapan matanya yang penuh kebencian bagaikan jarum yang menusuk langsung ke tulang. Feng Zicheng bukanlah Feng Zicheng. Itu hanya cangkang, dan pemilik di dalamnya sudah berganti. Kilatan di mata Feng Zicheng telah hilang, tergantikan oleh kebencian yang menusuk tulang, luapan amarah, dan aura pembunuh yang mengerikan. Emosi yang terungkap tidak tampak seperti emosi seseorang yang kerasukan, tetapi lebih seperti emosi seseorang yang kerasukan. Namun, Zhang Fan tidak berniat menyelidikinya. Dia tampaknya tidak menyadari niat membunuh di mata Feng Zicheng. Dia hanya tersenyum santai dan bergerak maju dengan cepat. Karena dia sudah siap, bagaimana dia bisa memberi Feng Zicheng kesempatan untuk bergerak? Feng Zicheng baru saja dirasuki dan bahkan belum memiliki 30% kekuatan sihirnya. Jika dia tidak memanfaatkan situasi untuk membunuhnya sekarang, kapan lagi dia akan melakukannya? Tepat saat Feng Zicheng mengangkat telapak tangannya, cahaya merah gelap meledak dari tubuhnya, siap untuk melampiaskan amarah di hatinya dengan nyawa mereka berdua, sebuah telapak tangan menekan dari jauh. Pertama, telapak tangan itu tembus pandang dan sangat padat sehingga tampak memiliki substansi. Api merah kemasan menyala di atasnya, membawa serta hembusan angin yang tak berujung yang menghantam tubuh Feng Zicheng. Serangan ini telah dipersiapkan sejak lama, dan itu adalah letusan yang telah terjadi sejak lama. Karena Feng Zicheng baru saja memiliki tubuh, dia lambat sejak awal dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat kecemerlangan seperti lava merah gelap menutupi tubuh Feng Zicheng. Dalam sekejap mata, tangan tembus pandang itu mendekati tubuh Feng Zicheng, tetapi anehnya, tidak ada ledakan sama sekali. Hanya ada angin kencang, dan tangan itu runtuh menjadi energi spiritual yang kacau, langsung menghapus kecemerlangan seperti magma merah tua yang menutupi permukaan tubuh Feng Zicheng. Inilah saatnya. Telapak tangan Zhang Fan mengikutinya dari dekat, langsung menempel pada dada Feng Zicheng yang tidak terlindungi, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh telapak tangan tembus pandang itu. Tidak ada api yang mengerikan, energi spiritual yang melonjak, atau kekuatan yang mengguncang bumi di telapak tangan ini. Hanya ada tiga bayangan gelap yang berkedip-kedip. Iblis Neonatus. Pada saat ini, tiga di Meneonate yang telah mencapai tahap pertengahan Foundation Establishment muncul dari telapak tangan Zhang Fan. Setelah mencapai tahap ini, bayi iblis itu bukan lagi si lemah yang hanya tahu cara menggertak hantu. Pada saat ini, ia meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Begitu memasuki tubuh Feng Zicheng, bagaikan seekor naga yang memasuki lautan, ia langsung berenang melalui tubuh Feng Zicheng, dan samar-samar terdengar suara tangisan bayi dan hantu dari dalam. Dalam sekejap, kebencian di mata Feng Zicheng Sirna hanya menyisakan tatapan kosong, seolah sesuatu yang penting telah lenyap. Hampir pada saat yang sama, suara gemuruh yang penuh kebencian terdengar langsung dari lubuk hati Feng Zicheng. Kemudian, cahaya merah gelap menyala, tetapi tidak meledak. Sebaliknya, cahaya itu surut seperti air pasang. Rui merah tua itu awalnya melekat erat di telapak tangan Feng Zicheng, tetapi pada saat ini, saat cahaya merah tua itu mengalir keluar sepenuhnya, ia langsung bersinar terang, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ia langsung terbang keluar dari tangan Feng Zicheng, bergetar, dan melesat keluar dari gua seperti kilat. Hanya cangkang kosong yang tertinggal di tempat, untuk dirusak oleh tiga dimen neonate. Dia baru saja mengambil alih tubuh, dan jiwanya sudah lemah sejak awal. Bagaimana mungkin dia bisa menahan iblis neonatus yang langsung memasuki tubuhnya untuk memangsanya. Untungnya, dia cepat-cepat mundur. Kalau tidak, dia akan menjadi santapan mereka. Tepat saat Rui merah tua itu terbang keluar, suara yang sedikit cemas dan sedikit gembira langsung terdengar di benak Zhang Fan. Buru-buru. Jangan biarkan dia lolos. Bahkan tanpa peringatan dari Kudao Ren, Zhang Fan tidak akan membiarkannya lolos. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak mencabut akar rumput liar itu. Tetaplah di sini. Telapak tangannya langsung meninggalkan tubuh Feng Zicheng, diangkat ke atas kepalanya, dan tiba-tiba menekan ke bawah. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan raksasa berwarna merah keemasan yang berkilauan tiba-tiba muncul, dengan kekuatan tak berujung dan api yang mengerikan, langsung menekan Rui merah tua itu ke tanah. Penangkapan besar kibawaan. Tangan penangkapan besar dan Rui merah tua, satu di atas dan satu di bawah, bersinar terang pada saat yang sama. Ledakan terus-menerus terdengar, gelombang demi gelombang tabrakan. Dari waktu ke waktu, benjolan besar akan muncul di tangan penangkap besar, dan retakan akan muncul di sekujurnya, seolah-olah bisa meledak kapan saja dan lenyap menjadi ketiadaan. Lapis demi lapis, retakan itu retak dan menguat. Energi spiritual yang tak terbatas diserap, dikonsumsi dalam retakan yang tak terhitung jumlahnya dan penyembuhan. Menakjubkan. Ekspresi Zhang Fan membeku. Pada saat ini, kekuatan mengerikan yang meletus dari Rui merah tua itu mengejutkannya. Meskipun dia sudah sangat mengagumi pria parubaya ini, dia tidak menyangka dia begitu kuat. Perlu diketahui bahwa di dalam tongkat Rui berwarna merah tua, hanya ada roh yang lemah. Roh seperti itu, yang membawa harta karun ajaib natal yang sedikit rusak, mampu meledak dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Jika dia berada di puncaknya, seberapa kuatkah dia? Namun, sekuat apapun dia, itu tidak berguna dalam situasi ini. Di saat kebuntuan ini, pukulan berat lainnya muncul, memadamkan harapannya untuk melarikan diri. Padatkan bumi, bumi melahirkan logam. Segel, memadat. Sebuah suara berat terdengar, dan kemudian sebuah lempengan formasi terbang turun, berubah menjadi serangkaian garis kuning tanah yang misterius, tercetak di tanah tempat Grand Capture Hand dan Rui Merah Tua sedang bertarung. Dalam sekejap, warna kuning tanah berubah menjadi putih kemasan, dan tanah mengembun menjadi baja. Tekanan tanah yang tak terlihat tiba-tiba turun, menekan giyok Rui. Kali ini, benar-benar tidak ada jalan keluar. Di bawah tekanan kekuatan magis dari atas dan bawah, Rui Merah Tua itu seperti ikan di jaring ikan, berjuang dengan sia-sia. Lichun. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah formasi penstabil bumi milik Lichun. Sebelumnya, formasi ini digunakan untuk menyegel tanah dan mencegah kadal bumi melarikan diri. Sangat tepat untuk menggunakannya di sini. Rekan Zhang, apa yang terjadi? Ketika dia berbicara, sejumlah besar keringat mengalir ke kepala botaknya yang berkilau dan sepanjang wajah tembamnya, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk menyekanya. Tampaknya tidak mudah untuk mempertahankan formasi penstabil bumi ini. Dilihat dari penampilannya, formasi ini tidak akan mampu bertahan lama. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana saya tahu? Zhang Fan terdiam. Pendeta Taoku masih membuatnya penasaran. Tidak ada cukup informasi, jadi bagaimana dia bisa tahu? Untungnya, Lichun tidak berniat menanyakan jawabannya. Ia bahkan tidak berhenti dan melanjutkan, saya hanya bisa bertahan selama 10 menit. Sisanya terserah Anda, rekan Zhang. Saat dia berbicara, tubuhnya yang pendek dan gemuk langsung jatuh ke tanah. Tangannya membentuk segel tangan yang rumit, dan dia langsung menekannya ke tanah. Dengan telapak tangannya yang pendek dan tebal sebagai pusatnya, kekuatan spiritual berwarna kuning tanah beriak, senantiasa memperkuat formasi penstabil bumi. Melihat bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara, Zhang Fan tidak berani lalai. Dia melihat kembali tubuh pria parubaya yang masih duduk tegak dan Rui Giok Merah Tua yang berjuang, lalu dia mengirimkan transmisi suara melalui pikirannya. Pena Tuaku, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Pendeta Tauku tidak ingin membuat mereka terus menebak-nebak. Sebaliknya, dia berkata dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia buru-buru berkata, ini kesempatan. Bergerak cepat. Sebelum suaranya menghilang, sejumlah besar informasi mengalir masuk. Ekspresi Zhang Fan langsung berubah. Terkejut, senang, tidak percaya. Segala macam emosi berkelebat dalam benaknya. Terima kasih telah menonton!